Sekedar menginformasikan terkait dengan mata kuliah Cipta Karsa ini, bahwa mata kuliah Cipta Karsa ini merupakan mata kuliah wajib di Universitas kita, mungkin yang lainnya juga sudah tahu. Dan bertujuan tentunya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan umum haasiswa, jadi tidak hanya sekedar di dunia pendidikan saja. Makanya kita punya tema hari ini adalah saatnya kita meleksaham. Cipta Karsa ini biasanya dilaksanakan setiap pekan, di setiap semester. Dan kita mengundang, pasti mengundang bisa pemimpin dan juga bisa ahli di bidangnya. Seperti di sini, ahli di bidang saham, kita undang hari ini. Ini bertujuan tentunya untuk memotivasi ambil adik mahasiswa yang ada di Uni No Pertamina. Serta saat ini, saya tidak sendiri, moderator saya dibantu juga oleh moderator kedua. Saya pilih, Kak Enada, Kak Fajar. Halo, Kak Fajar. Halo, selamat pagi. Saya pilih Kak Fajar ini karena Kak Fajar ini merupakan merupakan head of analytical di Galeri Investasi Universitas Pertamina. Jadi, sebagai informasi di Universitas Pertamina, kita juga punya nih galeri investasi terkait dengan saham. Nah, mungkin Kak Fajar bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Ya, silahkan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Hattawijaya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pertamina, angkatan 2018. Dan saya di sini membantu untuk membawakan acara bersama Bu Mega sebagai moderator kedua. Oke, sudah cukup. Jadi, kalau terkait dengan galeri investasi di Universitas Pertamina, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, galeri investasi di Universitas Pertamina itu merupakan suatu wadah ya bagi mahasiswa di Universitas Pertamina, bagi yang tertarik mengenai investasi, khususnya saham. Jadi, di sini itu ada wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi, menghimpun mahasiswa yang tertarik di bidang investasi. Tentunya kita bisa sharing, bisa belajar bersama teman-teman dari berbeda jurusan juga. Jadi, nggak harus jurusan sosial yang ingin mengenal apa itu investasi pasar modal. Dan kita juga di sini juga dibantu sama BRI dana reksa dalam hal knowledge juga. Sering juga mengandalkan sekolah pasar modal dari level 1 sampai level yang berikutnya. Itu, Bu. Kali. Oke, jadi cukup jelas ya, Kak Dini. Jadi, di Universitas Pertamina itu ternyata kita juga sudah mulai-mulai saham. Nah, hari ini kita panggil membicara, tentunya nggak sebarangan ya, yang juga mengenal saham. Karena temanya adalah saatnya mulai saham. Kita harus tahu saham itu apa. Jadi, tidak ada batasan umur. Adik-adik mahasiswa pun harus mulai tahu. Agar tidak tertipu gitu ya. Ada yang mengatakan cepat kaya, pingin cepat kaya, terus tidak semua saham itu, maksudnya bagaimana menilai saham itu juga nanti akan dijelaskan oleh Kak Deni. Semana yang cocok buat investasi kita, karena investasi itu nggak harus dimulai saat kita sudah berusia tua ya. Jadi, lebih muda lebih baik. Kalau kita lihat, pembicara kita kan muda banget ya. Jauh mungkin lebih muda dibandingkan saya. Tapi, pengalaman investasinya sudah luar biasa. Saya perkenalkan saja, Kak Deni ini merupakan founder di Sekolah Saham Indonesia. Jadi, saya mengenal beliau karena memang saya juga bergabung di Sekolah Saham Indonesia. Mungkin beberapa rekan mahasiswa kita juga ikut bergabung di Sekolah Saham Indonesia. Mungkin Kak Deni bisa memperkenalkan diri sebentar. Terima kasih, Bu Mega dan Kak Fajar. Salam kenal sebelumnya, Kak Fajar. Untuk teman-teman semua, saya mau ucapkan sekali lagi salam kenal untuk mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pertamina. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Deni. Kalau di sosial media, mungkin orang-orang kenal saya dengan nama Deni SLL dan saya merupakan founder of Sekolah Saham Indonesia. Oke, sekian ya, apa, sepintas tentang Kak Deni ini. Dan mungkin di sini nanti Kak Deni ini akan memberikan materi dulu ya, terkait dengan saham. Dan nanti kita buka sesi pertanyaan, tentunya yang pada nggak sabar. Oke, silakan Kak Deni ini mungkin bisa dimulai ya, Kak Deni ini ya, untuk pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mega, untuk waktu dan tempatnya. Oke, teman-teman semua, senang banget hari ini ya. Suatu kehormatan hari ini bisa hadir di acara hari ini untuk sharing ya, dengan teman-teman semua tentunya. Semoga apa yang nanti disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, teman-teman hari ini kita akan bahas mengenai saham dan investment. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa semua informasi yang disampaikan, sifatnya ini edukasi dan bukan merupakan rekomendasi untuk tujuan investasi siapapun. Jadi nanti kalau misalnya di dalam PPT atau ada tiker-tiker saham yang saya sebutkan, disclaimer, jangan langsung dihaka, jangan langsung dibeli ya, tapi kita sama-sama belajar, itu hanya untuk saat dikasus saja. Oke, kalau nanti pas lagi pertengahan ada suara yang kurang jelas, ngomongnya kecepatan, mungkin ada yang kalian kurang paham, kalian boleh langsung chat aja karena fitur chatnya dinyalain, nanti kita akan banyak interaksi. Jadi jangan anggap saya sebagai dosen di sini, tapi anggap saya sebagai sparring partner untuk sama-sama belajar di sini. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke materi, coba kalian absen dulu di kolom chat, siapa yang di sini udah mulai investasi saham, dan siapa yang belum mulai investasi saham. Sambil saya bacain nih di kolom chat. Yang udah investasi boleh bilang, saya sudah kak, kalau misalnya belum bisa bilang, belum. Oke, sambil kita masuk ke next slide. Nah, sebelum kita masuk nanti kita ngomongin investasi dan juga saham. Walaupun kita akan berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan uang terlebih dahulu. Oke, nah di sini kalau kita lihat ya, saya ambil data dari OCBC Financial Fitness Index di 2021, bahwa kita lihat di sini ada 4 poin ya. Kita lihat yang paling pertama di mana 55% anak muda, kita di sini semua masih pada muda-muda ya. Nah, di sini 55% anak muda memiliki pengeluaran lebih besar dari pendapatan, dan menghabiskan uang untuk mengikuti gaya hidup teman. Ini nomor 1 aja udah serem, teman-teman, kalau kita lihat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin setiap bulan ada yang namanya angka kembar. Ada 1-1, 2-2, 3-3. Kita memiliki jiwa konsumtif untuk berbelanja online yang tadinya bukan kebutuhan kita, tapi kita pengen beli. Yang kedua, kita memiliki circle pertemanan atau persahabatan. Dimana walaupun kita mungkin dalam keuangan udah terbatas, kita harusnya budget untuk bulannya udah hampir habis, tapi teman kita ajakin nongkrong, ajakin ke kafe. Atau misalnya sekarang kan lagi bulan puasa, lagi mau book bar nih ya. Seharusnya book bar, teman kalian, circle kalian pengen ke tempat yang mungkin kafe agak mahal, kalian akhirnya terpaksa ikut. Karena ingin mengikuti gaya hidupnya teman. Yang seharusnya kalau misalnya mau book bar di rumah juga bisa sama keluarga, nggak habis uang. Nah, ini yang terjadi di Indonesia teman-teman, di tahun dari 2021, dan ini mungkin ada di sekeliling kita. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita masuk ke poin nomor dua. Hanya 84 persen anak muda di Indonesia tidak mencatat pengeluaran dan anggaran. Dan ketika kita nggak mencatat pengeluaran, kita nggak punya budgeting, kita nggak akan tahu uang kita kemana. Misalnya contoh, saya tanya. Pada tanggal 25 Januari 2022, pengeluaran kalian di hari itu apa aja? Mungkin kalian nggak akan bisa jawab kalau kalian nggak mencatat. Tapi ketika kalian catat, kalian akan tahu. Nah, gunanya mencatat ini agar kita mengetahui uang kita itu bocornya kemana, larinya kemana. Sehingga kita bisa budgeting dan kita bisa lebih berhemat mungkin di bulan depan. Oke? Nah, poin nomor tiga. Hanya 2 persen yang mengalokasikan 20 persen pendapatannya untuk ditabung. Mungkin kalau ada yang udah punya pendapatan, yang ambil side job ya, misalnya part time, atau misalnya ada yang dapat uang jajan dari orang tua, ya kita tetap masuk lah ya pendapatan atau income bulanan. Dan hanya 16 persen yang memiliki dana darurat. Angkanya kecil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya tahun 2020 sampai 2022 di sosial media, di Instagram, di mana-mana, semua orang membahas mengenai investasi. Saham lah, kripto, dan lain-lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai data, hanya 3 persen anak muda Indonesia yang memiliki produk investasi. Jadi di sosmed mungkin orang banyak yang bahas saham, banyak yang udah mulai investasi, banyak yang udah trading, dan lain-lain. Tapi pada nyatanya, pada datanya, hanya 3 persen. Dan 3 persen merupakan angka yang sangat kecil. Dan kita berharap dengan adanya pertumbuhan investor di Indonesia, dengan adanya edukasi-edukasi yang disampaikan oleh para baik-para influencer di universitas dan acara webinar, bahkan seminar offline seperti ini, angka 3 persen ini bisa makin meningkat. Karena kalau kita berbicara investasi, kita bukan berbicara seperti yang tadi Ibu Mega sampaikan, bukan kita udah tua, udah kerja, udah punya bisnis, baru investasi. Enggak. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa mulai sejak dini. Nah, dari data ini, data yang kita lihat, data yang agak sedih gitu ya bacanya, kenapa kok bisa terjadi? Hal ini kenapa bisa terjadi? Sebenarnya ada dua. Di sini ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan. Kalau misalnya ada orang di sini yang, tadi di chat belum ada yang chat nih. Coba dong, ini chatnya dinyalain ya fiturnya ya. Coba kalian chat. Oke, yang udah mulai investasi sama yang belum, coba kalian chat. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya pemahaman literasi keuangan. Kalau misalnya kita gak tahu saham, kita gak tahu apa itu investasi, tapi kita gak investasi saham, ya itu wajar. Padahal kan kita gak tahu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita balik ya, misalnya ketika kita masa di SMA, kita mungkin belajar banyak pelajaran. Kita diajarin ada pelajaran ekonomi. Kita belajar untuk menabuk. Tapi kita gak diajarin gitu. Gimana caranya kita menghitung dana pensiun kita, gimana caranya kita investasi saham, gimana caranya kita memanfaatkan compounding interest untuk portfolio investasi kita. Kita gak belajar di sana. Nah, itulah kenapa selalu saya suka banget quotes yang namanya, satu statement ya, gimana kalau misalnya kita belajar itu gak pernah ada garis finishnya. Jadi gak pernah berhenti. Dari dulu, dari kecil, kita masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai kapanpun kita akan terus belajar. Karena dalam kehidupan ini, tujuan kita adalah belajar. Oke, nah, nomor yang kedua. Mungkin banyak juga dari kalian, udah tahu gitu, udah sering dengar investasi, udah sering dengar saham, tapi gak punya tujuan. Jadi, yaudahlah, udah tahu kok saham itu apa. Oh, saham itu beli perusahaan gitu misalnya. Teman-teman udah ada investasi, tapi, aduh, ngapain lah saya investasi. Orang saya masih muda juga kok, punya uang ya dinikmatin lah. Enjoy masa muda. Enjoy life. Gak mau investasi. Karena apa? Karena gak punya tujuan. Nah, sebenarnya, poin nomor dua ini yang lebih parah, ketika orang udah mengerti akan investasi, sayang banget kalau misalnya dia gak melakukan investasi. Makanya hari ini, sebelum kita masuk ke secara teknis di dalam sahamnya, kita akan bahas dulu mengenai tujuan. Oke. Sebenarnya tujuan itu simple banget ya. Kita di dalam kehidupan ini semua, ya di ruangan Zoom ini ada 200 orang lebih ya. Pasti kita mau yang namanya mencapai kebahagiaan. Nah, definisi kebahagiaan itu agak mirip sama yang namanya kebebasan. Kebebasan itu kita definisikan financial freedom. Nah, financial freedom ini bukan berbicara hanya mengenai uang. Tapi freedom atau kebebasan juga berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena kalau hari ini kita punya banyak uang ya, tapi kita punya misalnya income 500 juta dalam satu bulan. Tapi kita dari Senin sampai Minggu kerja, terus kerja, terus kerja, terus gak ada henti-hentinya. Gak punya waktu untuk keluarga, gak punya untuk waktu dengan orang-orang yang kita sayang ya. Kita gak bisa menikmatinya. Atau kita dibalik misalnya, kita punya banyak banget waktu. Tapi kita gak punya uang. Mau jalan-jalan aja gak bisa, mau makan enak aja gak bisa. Apalagi, udah gak punya uang, gak punya waktu. Itu lebih parah lagi. Nah, makanya kita gunakan investasi ini, ya definisi investasi yang paling simple adalah sebuah kendaraan. Kendaraan untuk apa? Untuk kita mencapai financial freedom. Financial freedom itu bukan berbicara mengenai punya uang 100 miliar, 500 miliar, 1 triliun, menjadi crazy rich. Bukan itu. Bukan yang berita-berita yang lagi heboh ya, belakangan ini mengenai crazy rich. Bukan itu sebenarnya. Bukan nominalnya. Tapi definisi financial freedom adalah, ya freedom, kebebasan. Dimana ketika kita bangun pagi, kita gak usah pikir, wah, harus kerja apa nih? Harus cari uang. Gimana nih? Gak usah kita bangun, kita mau makan bisa, kita mau jalan-jalan bisa, ya kita gak perlu kerja, uangnya ngalir. Dari mana? Dari portofoli investasi. Atau yang dinamakan passive income. Itulah definisi financial freedom. Jadi gak berpatokan sama angka. Ada yang mungkin orang 10 miliar cukup untuk pensiun. Ada yang harus 20 miliar. Ada yang harus 50 miliar. Ada yang 100 miliar. Nanti kita akan hitung sama-sama di study case ya. Di slide-slide berikutnya hari ini, saya dapat kesempatan berbicara cukup lama ya. Biasa kalau webinar cuma 30 menit mungkin ya. Atau 20 menit atau 40 menit ya hari ini. Lumayan lama durasi. Jadi kita akan bahas nanti mengenai study case ya. Sampai bahas tuntas mengenai dana pensiun. Gimana cara kita hitung ya. Nah, investasi itu kan kita tadi ngomongin kendaraan. Kendaraan itu banyak jenisnya teman-teman. Let's say kita lagi di Jakarta sekarang. Kita mau pergi ke Bali. Kita bisa pilih. Kita mau naik kendaraan apa. Mau naik pesawat. Mau naik kapal, kereta misalnya. Atau mobil. Nah, misalnya kita udah pilih mobil. Mobil juga banyak pilihannya. Mau mobil apa nih? Mau mobil Avanza misalnya. Atau mau mobil Pajero. Atau mau mobil Mercy atau BMW. Ada banyak pilihannya. Nah, untuk instrumen investasi sama. Ada banyak banget. Ada reksadana, obligasi, saham, properti, emas, kripto, NFT, dan lain-lain. Banyak banget. Let's say kita pilih saham misalnya. Kita pilih mobil. Di dalam saham juga banyak. Ada lebih dari 700 perusahaan. Jadi banyak banget pilihannya. Nanti kita akan bahas. Tapi hari ini, kita nggak akan bahas instrumen investasi yang lain karena judulnya adalah kita akan membahas mengenai cara berinvestasi di saham. Tapi di sini, kalau kalian lihat, di sini ada dua poin. Kita akan bahas mengenai saham dan reksadana. Nanti di akhir slide mengenai reksadana, saya juga akan sampaikan dan jelaskan. Kenapa setiap kita, setiap saya diundang sebagai pemateri yang harusnya materi saham, kenapa saya harus selipin beberapa slide mengenai reksadana? Nanti saya akan jelaskan ruangnya. Kita lanjut. Mungkin buat teman-teman yang di sini, mungkin ada yang belum mulai investasi saham. Untuk teman-teman yang belum mulai investasi saham, saya back to basic lagi, kita jelasin sedikit mengenai apa itu saham. Jadi konsep dari saham itu sebenarnya adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan publik. Seperti contohnya, kalau kalian ada pakai Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, itu merupakan produk dari perusahaan publik. Di mana sahamnya itu diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat, kita bisa membeli dan menjual sahamnya. Untuk satuannya itu kita pakai lot. Kalau dulu, mungkin 500 lot. Kalau kalian pernah belajar mungkin di SMA. Akhirnya, sekarang itu satu lotnya itu menjadi 100 lembar. Jadi kalau kalian lihat harga di sini, misalnya contoh ya, saham BBRI disclaimer, satu lembar yang 4.450, kita beli minimal itu satu lot dikali 100 berarti 445 ribu. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti juga kita akan bahas bahwa nggak semua saham semahal itu, ada juga saham yang harganya puluhan ribu yang kita bisa akses dan kita bisa beli. Tapi di sini aman ya, gampang ya. Habis itu, mengenai saham, gimana cara belinya? Ibarat kita membeli suatu produk. Misalnya kita mau beli mie instan, kita mau beli Indomie misalnya. Kita akan beli di mana? Di supermarket, minimarket, warung, marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nggak mungkin kita datang ke pabriknya, mau beli Indomie 2 bungkus misalnya, nggak diladenin, teman-teman. Sama dengan saham, kita nggak beli saham di Bursa Efek Indonesia, nggak. Tapi kita beli lewat marketplace juga, yang namanya adalah sekuritas. Sekuritas itu ada banyak banget, ibarat kalau supermarketnya ada banyak tuh, mereknya ada Indomaret, Alphamart, dan lain-lain. Nah sekuritas juga banyak. Jadi kita tinggal pilih sekuritas apa yang paling cocok untuk kita, dan kita bisa beli sahamnya dari sana. Oke? Tapi disini paham ya? Nah, biasanya kalau misalnya pemula yang baru memulai investasi itu paling takut uangnya itu dibawa kabur atau uangnya hilang. Terlepas dari resiko kerugian dulu ya. Kalau kita ngomongin resiko kerugian itu kan human error, kita salah menganalisa, kita salah stock pick. Kita bahas dulu mengenai keamanan. Apakah uang kita akan hilang? Kita akan bahas mengenai dua hal yaitu RDN dan KSI. Yang pertama RDN. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Kalau misalnya RDN ada bank BCA, bank permata, dan lain-lain banyak. Misalnya contoh, hari ini kalian tabung uang kalian ya. Ada di bank BCA. Habis itu kalian buat akun saham di sekuritas, RDN kalian BCA. Ketika kalian top up ke akun saham kalian 1 juta, uang kalian akan tetap di bank BCA. Tapi bukan rekening biasa kalian, tapi ada di rekening dana nasabah. Nah, kalau kalian hari ini percaya taruh uang kalian di bank BCA, misalnya, sama aja dong. Kita masukin uang kita ke RDN, RDN itu juga bank BCA. Artinya uang kita sama-sama di bank BCA. Sama-sama aman. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita udah beliin saham. Kita beli saham A atau saham B. Sahamnya itu akan ada di mana? Apakah akan dipegang sama sekuritas? Nanti kalau sekuritasnya bangkrut gimana? Nah, saham kita itu akan disimpan. Di KSI. KSI ini sebagai kustodian sentral. Yang akan menyimpan, yang lembaga yang akan menyimpan saham kita. Jadi one day misalnya ada sesuatu yang nggak diinginkan. sekuritas yang kita pakai misalnya bangkrut, uang kita itu ada di bank. Saham kita ada di KSI. Nanti bisa dilakukan proses pemindahan. Jadi nggak akan hilang. Nah, cuman hopefully, cuman sebaiknya kita berharap juga jangan sampai sekuritas yang kita pakai bangkrut. Makanya ketika kita mau memilih sekuritas juga pilihlah sekuritas yang memang baik. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk keamanan terlepas di luar daripada resiko dalam investasinya ya. Oke? Selanjut. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah beli saham sama sekali ya, kita akan bahas sedikit praktek gimana caranya kita membeli sebuah saham. Jadi sifatnya untuk mekanisme perdagangan saham ini sama seperti perdagangan di pasar ibaratnya. Oke? Jadi ketika kita ingin membeli saham ya, ada orang lain yang akan menjual saham. Sebaliknya, ketika kita menjual saham maka akan ada orang lain yang membeli saham. Sama persis. Kayak di pasar ya, ibaratnya. Bisa tawar-menawar nggak? Bisa. Tapi tawar-menawarnya seperti ini kira-kira. Kita akan jelaskan mengenai kolom bid dan offer. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah punya akun sekuritas atau kalian belum punya nanti kalian bisa sambil kalau ikut webinar ini dengan laptop ya. Berarti kan smartphone-nya nganggur ya. Bisa sambil download aplikasi RTI. Itu gratis, free. Nanti kalian bisa auto-kartik, kalian bisa sambil lihat-lihat. Di sana juga ada bid dan offer. Sorry, ada bid and ask atau offer. Jadi di beberapa aplikasi sekuritas bisa namanya ask atau di beberapa aplikasi sekuritas lainnya bisa namanya offer juga. Oke? Nah, kita jelasin dari ini anonit dulu. Oke. Kita jelasin dari yang kolom bid dulu nih. Dari yang sebelah kiri. Bid ini artinya adalah dimana ketika ada orang-orang yang ingin membeli saham ya, mereka nawar, mereka ngantri. Jadi, ada nih orang-orang yang mau membeli saham di harga Rp1.055 per lembar ya. Ya. Sebanyak berapa total? Ini ada nih bid lotnya. Ada Rp3.500 lot sekian. yang ingin membeli di harga Rp1.055. Di harga Rp1.050 ada juga yang mau beli. Lebih banyak ternyata. Ada Rp34.000 sekian lot. Ini gabungan ya teman-teman ya. Misalnya, saya beli Rp1.000 lot ya. Kak Fajar mau beli juga Rp2.000 lot. Bu Mega juga mau beli nih Rp3.000 lot. Itu ditambahin semua. Nanti jadi total Rp34.000 lot. Jadi frekuensinya bisa dari banyak orang. Bisa puluhan, ratusan, ribuan orang. Di Indonesia pokoknya semuanya bisa. Dan ini semua terhubung. Jadi mau kalian pakai sekuritas A, B, C, D, E, F, G terserah, itu akan kegabung. Jadi di sekuritas kita semuanya akan sama. Angkanya seperti ini kurang lebih. Nah, itu untuk kolom bid. Nah, lalu kita masuk ke kolom ask atau offer. Sebaliknya, ada orang di harga Rp1.060 ingin menjual saham sebanyak Rp12.000 lot. Misalnya ada yang mau jual Rp1.000, ada yang mau jual Rp500.000, total Rp12.000. Sama seterusnya sampai ke bawah sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu kalau misalnya posisinya kayak gini, berarti nggak ada yang tereksekusi dong. Kita harus nunggu dong. Yes, betul. Kalau kita mau beli di harga Rp1.055, kita harus menunggu. Sampai Rp3.000. Misalnya kita mau beli nih, 100 lot. Nah, berarti ini kan angka Rp3.055.10 ini jadi akan Rp3.065.10 nambah Rp100.000. Karena kita mau beli 100 lot. Oke. Nah, kapan kita akan dapat membeli saham tersebut? Sampai Rp3.510 lotnya ini sudah tereksekusi. Artinya udah ada orang yang mau jual di harga segitu. Rp3.510 lotnya udah terjual. Baru ngantri bagian kita baru masuk nih. Baru akhirnya order kita bisa tereksekusi kalau ada yang mau jual. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman di sini udah ada yang mulai invest atau trading saham khususnya, ada istilah yang namanya HK dan Haki. HK. Kenapa kok bisa namanya HK? HK itu kepanjangannya adalah hajar kanan. Ini kan kiri nih. Ini kiri. Ini kiri. Di sini yang sebelah kanan nih. Ini yang kanan. Yang as. Hajar kanan istilahnya seperti ini. Kalau misalnya kita hari ini mau beli di harga Rp1.055, kita harus ngantri dulu tadi kan. Sampai Rp3.510 lot ini habis. Baru kita bisa order beli dan kita bisa terbeli sahamnya. Nah, sedangkan kalau kita langsung HK, kita hajar kanan, kita bisa beli di area yang ini. Di harga Rp1.060, udah ready nih. Ada orang yang mau menjual sebanyak Rp12.000 lot. Kalau kita beli misalnya, kita beli Rp2.000 lot, kita hajar kanan. Order kita langsung akan tereksekusi. Kan dia mau jualan nih. Dia jual, kita beli. Otomatis kita beli Rp2.000 lot, ini Rp12.000, maka akan menjadi Rp10.000. Jadi kan ada Rp12.000 lot nih yang mau terjual. Kita beli nih Rp2.000, ya sisa Rp10.000. Sama persis seperti perdagangan. Simpel sebenarnya. Cuma kalian mungkin agak bingung nih kok angkanya begini, berubah-berubah gimana. Tapi kalian lihat-lihat aja pelajarin 2-3 hari juga udah ngerti sebenarnya konsep dari mekanisme perdagangan seperti apa. Yang penting kalian tahu kolom bid dan kolom as itu mengenai likuiditas atau ketebalan dari bid and offer ini. Seperti contoh di kanan nanti akan ada di slide berikutnya. Sampai di sini? Aman ya? Paham ya kalian? Untuk bid and offer ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk. Kita bahas mengenai IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi indeks harga saham gabungan ini adalah indeks yang menginterpretasikan ya performa saham-saham di negara kita, di capital market Indonesia. Kalau kita lihat dari tahun 2005, ini harga IHSG itu dari sekitar Rp300 sampai sekarang udah all time high Rp7.000 sekian. Rp7.100 sekian. Luar biasa, teman-teman. Naiknya sangat signifikan. Nah, ini yang menjadi alasan, ini yang menjadi why kenapa saya investasi. Saya investasi di beberapa instrument investasi. Tapi portfolio saya mungkin lebih berat atau mayoritas itu ada di saham. Ini salah satu menjadi alasan saya kenapa saya investasi banyaknya di saham. Kenapa? Karena kita lihat, dari 2005 sampai 2022, dalam 17 tahun, dalam jangka panjang time frame yang besar, ada potensi kenaikan pergerakan positif, ke arah positif, kenaikan di indeks harga saham gabungan kita. Dan seperti yang kita tahu, IHSG kita adalah indeks yang menginterpretasikan performa saham-saham di Indonesia, yang dihitung menggunakan weighted market index. Ya, seperti itu. Jadi di mana saham-saham yang bobotnya besar, memiliki porsi lebih besar juga untuk peran di IHSG kita. Untuk yang belum dapat konsepnya, seperti sebenarnya rata-rata nilai di kelas itu. Ada 40 orang mahasiswa dan mahasiswi. Ada yang dapat IPK 4, ada yang dapat IPK 3,5, 3, sekian, 2, berapa. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 3. Ya, IHSG itu ibarat rata-rata nilai di dalam kelas. Kelas itu di dalam mahasiswa-mahasiswinya itu adalah sahamnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kondisi seperti ini, ada peluang, ada potensi, ada prospek yang baik di masa depan, ini menarik untuk kita investasi. Tapi coba dibalik. Tahun 2005 harga IHSG kita Rp7.000. Sekarang harga IHSG kita Rp500. Turun dari Rp7.000 ke Rp500 dalam 17 tahun. Ngapain investasi saham? Nggak usah investasi saham kalau seperti itu. Investasi aja yang lain. Nah, orang turun terus harganya. Orang udah jelas kok indeksnya interpretasikan bahwa nggak baik. Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita lihat ini secara garis besar, secara dari atas, secara luas, secara lebar, ini kan memang naik itu. Memang ada prospek yang bagus. Dan kalau kita lihat juga Indonesia berkembang. Even di 2045 kita mau... Di 2045, makanya ada ini ya, SDG 45 ya, di mana kita akan menjadi, berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbaik, lima terbesar di dunia. Nah, ini salah satunya adalah kita bisa melihat juga dari perusahaan-perusahaan publik yang memang sudah besar, atau perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi, mengenai ini, ketika kita sudah melihat ISG, berarti kita cukup menarik untuk investasi saham. Tapi pertanyaan seperti ini. Kalau rata-rata misalnya, di kelas IPK-nya 3,2 misalnya. Bagus dong, 3,2, 3,3 lumayan lah ya. Walaupun nggak di atas 3,5. Apakah artinya di kelas tersebut, semua mahasiswa dan mahasiswinya IPK-nya bagus? Belum tentu. Mungkin ada yang 1, sekian, ada yang 2, sekian, ada yang di bawah. Sama, di indeks harga saham gabungan kita, seperti ini kondisinya. Tapi nggak semua saham bisa disamaratakan, bagus. Malah banyak kan saham yang kurang bagus, dari 700 lebih dari perusahaan. Jadi, artinya apa? Kita nggak bisa sembarangan beli saham. Tapi, kita harus dapat menemukan saham mana yang memang bagus untuk kita investasi di sana. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung, kita ambil contoh. Di sini ada kesalahan sedikit ya. Ini bukan per bulan, tapi harusnya per tahun. Jadi, kita lihat dari tahun 2005 sampai 2022, 17 tahun tadi IHSG udah kita lihat chart-nya. Dan ini mengenai salah satu saham di Bursa Efek Indonesia, saham yang ibaratnya Godfather di Indonesia, yaitu saham BBCA. Dimana dari tahun 2005 sampai 2022, 17 tahun, itu naik sekitar 2.500 persen. Kalau kita bagi ke CAGR, jadi CAGR ini adalah Compound Annual Growth Rate ya, jadi kenaikan rata-rata setiap tahun, itu adalah 147 persen per tahun. Ini besarnya, sangat besar ya. Makanya kalau kalian pernah dengar investasi return 1 persen satu hari ya, satu tahun berarti 365 persen, itu kalian bisa jadi orang terkaya di dunia. Lewat Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos ya, Steve Jobs semuanya lewat gitu. Karena itu nggak mungkin. Kalau kalian ditawarin titip dana, misalnya bisa return 30 persen, 40 persen sebulan ya. Kalau saya bisa return segitu gitu ya, saya nggak akan buka titip dana mendingan. Kalau saya jadi orang yang buka titip dana ya, disclaimer ya, jangan salah paham saya nggak buka titip dana. Misalnya saya jadi orang itu gitu ya. Ngapain buka titip dana kalau gitu? Kalau bisa return 40 persen sebulan, 50 persen sebulan ya sendiri aja, kayak sendiri ngapain ya kan, ajak-ajak. Makanya itulah yang terjadi. Titip dana, transfer uang, uangnya dibawa kabur. Ikut robot trading, 1 persen katanya per hari, ludas uangnya sebuah, nggak bisa withdraw. Itulah yang terjadi. Kenapa? Kok bisa terjadi? Ya karena Gen Z itu ya, anak-anak muda maunya yang instan, maunya yang kaya cepat ya, mikirnya maunya cuan banyak. Akhirnya malah masuk ke investasi bodoh. Makanya ketika kita ingin mendapatkan pemahaman ya literasi keuangan, itu nggak ada yang tiba-tiba bisa langsung 1 persen sehari, 20 persen, 30 persen sebulan. Kita harus selalu lihatin proses. Belajar. Ya belajar kayak gini nggak enak, nggak enak pasti. Saya tahu kalian banyak yang ngantuk mungkin kan. Baca buku capek nggak? Baca buku 10 buku mengenai saham investasi. Capek, enak. Apalagi bukunya tebel-tebel. Intelligent Investor. Bahasa Inggrisnya berat banget gitu kan di dalamnya. Bahasanya sulit, rumit. Capek nggak? Capek gitu. Tapi ya itu yang perlu kita lakukan untuk kita bisa memahami. Jadi kalau misalnya semua orang tiba-tiba bisa langsung jago di saham, sektor retail sepi teman-teman. Nggak ada yang mau dagang lagi. Semua orang trading aja gitu kan. Itu kan nggak bisa terjadi. Tapi kalau kita ngomong investasi bisa. Kita cari uang, nanti kita investasiin di saham. Kurang lebih seperti itu mengenai saham, mengenai BBC ya tadi. Nah, kalau kita melihat ini luar biasa teman-teman ya. 2005 contoh, let's say ya. Kita punya uang waktu itu 100 juta ya. 2005 saya juga belum investasi saham sih. Karena itu masih kecil banget ya teman-teman. Masih SD. Kita beli misalnya saham 100 juta. Ini cuma perumpamaan aja. Kita beli 100 juta. Naik 2500% itu jadi 2,5 miliar loh teman-teman. Kalau orang tua kalian mungkin yang punya uang ya. Misalnya contoh ya. Mungkin orang tua kalian, biasanya kalau orang tua kan banyak yang suka invest ya. Mungkin di properti. Saya bukan disclaimer ya. Bukan mengatakan bahwa investasi properti itu jelek ya. Tapi kalau misalnya kita bukan orang yang memang biasa main properti, nggak bisa menemukan properti yang under value, ya keuntungannya itu nggak bisa terlalu besar. Contoh deh, simple ya. Kalau misalnya beli rumah di tahun 2005, naiknya berapa kali lipat di sekarang? Nggak mungkin 25 kali lipat. Nggak mungkin beli rumah 1M jadi 25M. Terlalu jauh. Nah, di saham bisa jadi lebih besar. Mungkin kalau kalian beli rumah di 2005, mungkin sekarang rumahnya jadi sekitar 4-5M. Ya, 4 kali, 5 kali lipat udah bagus banget di properti dalam 17 tahun. Tapi kalau di saham, naiknya 25 kali lipat loh, 2500%. Itu jauh sangat banyak. Nah, pertanyaannya semua saham, apakah semua saham seperti ini? Jawabannya adalah nggak. Ada juga saham yang malah cenderung rugi. Oleh karena itu kita belajar. Gimana cara kita merupakan saham yang baik. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, gimana cara nanti? Kita akan bahas fundamental analysis. Kita akan bahas technical analysis ya. Kita akan bahas dikit mengenai trading versus investing. Supaya kita bisa tahu bedanya dan kita bisa membedakan. Oke, saya minum sebentar. Kalau misalnya trading ya, harga saham itu, kalau kita ngomongnya harga saham itu memiliki volatilitas atau pergerakan harga. Jadi, misalnya contoh dari 100 dia naik ke 200. Naik ke 300, turun ke 200, naik ke 400, naik ke 500, turun lagi. Kurang lebih seperti itu. Kalau trading, kita memanfaatkan momentum dalam jangka pendek. Contoh, kita beli di 200, kita jual di 300. Kita beli di 400, misalnya kita jual di 500. Kita beli lagi di 300, kita jual di 400. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang membedakan dengan investasi adalah harganya 100 kita beli, dia turun jadi 50 kita beli, dia naik jadi 200 kita beli, dia turun lagi jadi 150 kita beli, dia naik jadi 500 kita beli, turun jadi 400 kita beli, turun lagi jadi 300 kita beli, dia naik jadi 500 kita beli. Kita melakukan misalnya dollar cost averaging setiap bulan, kita sisikan uang jajan kita, atau pendapatan kita, kita beliin saham. Sampai kapan kita jualnya, kita akan jualnya sampai target price, dalam jangkanya waktunya cukup panjang, misalnya bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu bisa. Tapi kita analisis secara berkala. Kurang lebih perbedaan seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin trader, atau trading, tentu kita akan melihat dari sisi teknikal, teknikal analisis, yaitu pergerakan harganya. Apakah harga supply and demandnya seperti apa, mengenai trendnya seperti apa. Yang jelas nomor 2, kita harus memiliki trading plan. Biasanya banyak pemula yang berpikir bahwa ketika kita sudah belajar saham, kita sudah jago menganalisa, kita akan jago dan kita akan menang terus, kita akan profit terus. Padahal nggak seperti itu. Even trader yang jago aja, masih sering melakukan cut loss, atau mengalami kerugian. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang plannya, kita dagang aja nggak bisa selalu untung. Contoh, kalau kalian ingat, kalian ingat ini nggak, fidget spinner gitu, yang dulu mainan yang lagi mahal banget gitu. Eh, mainan yang lagi hype banget maksudnya. Itu modalnya berapa dari negara China gitu, kalau kita impor? Itu paling 2 ribu satunya, 2 ribu perak, 3 ribu perak. Ya, di sini dijual sampai harganya, saya ingat bisa pernah 250 ribu loh. Naik. Habis naik 250 ribu, kalau kalian cari di Tokopedia sekarang harganya berapa? Paling 5 ribu, turun lagi gitu. Nah, orang-orang yang beli di atas gimana? 200 ribu. Habis itu, tau-tau trennya harganya turun. Ya, mereka harus jual rugi. Mereka cut loss. Dagang aja bisa cut loss di baratnya. Nah, di saham ini kan konsepnya, mekanisme seperti perdagangan. Kita juga bisa mengalami kerugian, kita juga bisa cut loss. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kita masuk poin nomor tiga. Jangka waktunya relatif lebih singkat. Dalam menitan, dalam jam, kita bisa dalam harian atau day trading. Kita juga bisa melakukan swing trading. Dalam jangka waktu atau time frame yang lebih lebar. Misalnya, bisa satu minggu, dua minggu, satu bulan. Atau juga ada posisi trading. Kita bisa berbicara lebih jangka panjang, tiga bulan sampai enam bulan. Oke. Sedangkan kalau investasi mungkin lebih panjang. Kita ngomongin poin nomor empat. Kalau misalnya kita aktif trading, kita profit, mungkin kita bisa cuan. Kita dapat uang. Tapi kalau nggak trading, ya kita nggak dapat. Jadi, ibaratnya, nanti kita akan jelasin di cashflow kuadran. Nomor enam. Ketika kita ingin average down atau average up ini, ibaratnya membeli ulang. Misalnya, contoh. Kita udah beli saham A, 10 juta rupiah. Harganya turun. Ke 900. Dari 1000 ke 900. Kita mau beli lagi di 900. Itu namanya average down. Harganya bawah, kita ambil di bawah. Average bawah lagi. 10 juta, bisa jadi total 20 juta. Nah, kalau average up itu adalah, ketika harga sahamnya 1000, kita beli 10 juta, eh dia naik jadi 1200. Tapi kayaknya masih bagus nih, prospek nih, kita mau tambahin lagi. Kita beli di harga atas. Itu namanya average up. Itu harus didasarnya dengan alasan yang kuat. Kalau tadi kan investasi, kita bisa nih, yang tadi. Kita beli aja terus nih, dollar cost averaging tiap bulan. Nah, trading itu nggak bisa. Kita mesti alasan yang jelas. Apakah trendnya bagus, apakah dia breakout resistant. Misalnya nanti kita akan praktek ya di trading view, mengenai technical analysis. Nah, habis itu kalau investor gimana? Investor itu ibaratnya kita membeli sebuah perusahaan. Jadi kita akan melihat dari sisi fundamental. Apakah perusahaan ini baik? Apakah perusahaan ini sehat? Prospeknya, growthnya, ekspansinya ke depan seperti apa? Segmen usahanya seperti apa? Potensi yang dia bisa dapat gimana? Perkembangannya? Habis itu kinerja keuangannya seperti apa? Bagus nggak? Kalau nggak usah misalnya, saya contoh, ini ada satu sebuah toko kopi gitu. Kalian mau beli toko kopi. Mau beli franchise lah ibaratnya. Kalian akan lihat kan dari apa dulu. Kopinya enak atau nggak. Kalau kalian mau buka, kalian lihat tempat yang lahan parkirnya ada nggak. Tempatnya enak nggak, pewe nggak buat orang nongkrong misalnya. Habis itu kita hitung, satu hari kita mampu menjual berapa cup. 30 kah? 50 kah? Kita kaliin. Dapat omset berapa? Habis itu, kurangin COGS, OPEX, CAPEX, dan lain-lain, ekspansinya. Bisa dapetin profit berapa? Marginnya berapa? Bisa BEP break even point dalam berapa lama? Kita analisa. Nah, kalau kita mau bisnis aja, kita analisa. Masa kita mau beli saham, kita nggak analisa. Saham itu kan sebuah perusahaan, sebuah bisnis juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nomor dua, jangka waktunya relatif lebih lama. Even Warren Buffett, Warren Buffett itu merupakan investor yang sangat hebat di dunia. Mungkin kalian juga tahu. Dia, Warren Buffett ini, hold satu saham konsumer itu lebih dari 30 tahun gitu. Bisa nggak bisa? Nah nomor tiga, waktu yang diperlukan untuk mantau, kita melihat aktif di market, jam perdanaan bursa itu kan jam 9 sampai jam 15, jam 3 sore. Itu akan jauh lebih sedikit ketika kita melakukan investasi atau menjadi seorang investor. Karena nggak usah dipantengin terus, itu ngapain? Kalau punya duit, lagi mau dolar koseferaging, ya boleh dipantengin. Kalau laporan keuangan keluar, boleh dianalisa. Tapi kalau lagi nggak ada apa-apa, ya paling lihat sebentar, 5 menit sehari cukup. Atau satu sesi, 5 menit, 10 menit cukup. Nggak perlu dilihatin terus kayak trader. Jadi waktu kita lebih sedikit, yang dipakai untuk mantau market. Yang keempat, investor itu ada dividen yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi passive income, seperti tadi kita udah jelasin di awal. Dividen itu apa artinya? Perusahaan melakukan aktivitas, jual-beli baik produk ataupun jasa. Dapat untung dong, misalnya untung 1 miliar. Keuntungannya bisa dipakai untuk 2 hal. Yang pertama, untuk ekspansi perusahaan. Dia mau kembangin, buka cabang baru, dan lain-lain bisa. Atau yang kedua, dia bisa bagiin kepada pemegang sahamnya. Kita nih sebagai investor sahamnya. Dalam bentuk dividen. Dividen yieldnya ini, kalau yield ini kan persentasenya, ada perusahaan yang memberikan misalnya 5% setahun, 2%, ada yang 10%. Jadi kita dapetin passive income. Langsung masuk nanti ke RDN kita. Kita beli saham A, 10 juta rupiah. Dividennya 5%. Tiap tahun kita dapet 500 ribu, 500 ribu. Lumayan. Bisa jadi passive income. Oke. Nomor 5, buat kalian yang nggak mau belajar teknik kalian asis, mungkin kalian nggak percaya, kalian nggak ngerti, dan lain-lain. Kalian mau pakai metode dollar cost averaging untuk membeli saham secara berkala setiap bulannya, itu bisa. Sebagai investor. Enak kan? Nggak usah pusing. Punya uang 200 ribu, cicil. Punya uang 500 ribu, cicil. Beli. Oke. Kita lanjut. Nah, ini mengenai cash flow quadrant ya, dari bukunya Robert T. Kiyosaki. Kalau kalian lihat di sini ada dua kwadran keuangan, kwadran sebelah kiri, dan kwadran sebelah kanan, di mana kalau kita ngomongin kwadran sebelah kiri, ini kita ada E, employee, dan S itu adalah self-employed, di mana kita tukarkan waktu kita untuk uang. Itulah trading. Trading itu ada di kolom yang S, self-employed. Kita pekerjakan diri kita sendiri untuk menjadi seorang trader. Kita trading, kita cuan, kita dapat duit. Kalau kita nggak mau trading, kita rebahar, ya nggak ada potensi cuan, nggak ada untung, ya nggak ada duit. Seperti itu. Tapi kalau investor itu bedanya ada di kwadran sebelah kanan keuangan, di kolom yang I. Kita investasikan uang kita, uang kita yang bekerja untuk kita. Sehingga kita bisa mendapatkan pasif income. Uangnya ngalir. Kurang lebih perbedaannya di sana. Oke. Sampai di sini, paham ya. Kita lanjut. Trader itu sama investor sama-sama bisa cuan. Banyak trader sukses. Banyak investor sukses. Jadi bagusan mana? Banyak yang nanya gitu kan. Misalnya di DM Instagram ya. Banyak yang nanya sama saya bang kalau misalnya mau mulai, bagusan jadi trader atau investor. Tapi cuan yang mana? Biasa pada nanya kayak gitu. Nah mungkin kalau disuruh pilih, kalian juga pasti mau dong pilih yang lebih cuan. Nah sebenarnya ada bagusnya kalau kita ubah pertanyaannya seperti ini. Yang lebih cocok untuk saya itu yang mana? Nah ini akan lebih baik. Karena kita ngomongin trading dan investing, kita bukan cuma berbicara soal cuan-cuan dan cuan. Tapi kita berbicara soal kecocokan gitu. Kalau misalnya, contoh, ada ibu rumah tangga gitu ya, anaknya misalnya ada delapan gitu ya, musuh urusan anak setiap hari, musuh urusin suami, pekerjaan rumah dan lain-lain. Itu gimana mau trading mantengin market? Kerjaan rumahnya kagak beres nanti semuanya. Yaudah, invest saja lah dalam jangka panjang. Jangan maksa gitu. Atau enggak misalnya, contoh, ada kalian misalnya pekerja di perusahaan profesional, gajinya besar lah gitu kan. Karena kerjanya aja jam kerja gitu, jam delapan misalnya sampai jam lima sore. Kalian enggak ada waktu buat mantengin market, ya jangan maksa jadi trader. Kalian pakai waktu kerja kalian untuk jadi trading, kalian ditegur di perusahaan yang ada, kalian malah nanti dipecat lagi. Jadi kurang baik. Kita harus sesuaikan mana yang lebih cocok dengan kita. Itu kurang lebih seperti itu. Lebih cocok ke mana? Contoh, untuk trading itu kan memerlukan waktu untuk menganalisis market setiap hari, apalagi day trader. Kalau enggak ada waktu, udah pasti enggak bisa. Yang kedua, harus disiplin sama trading plan, berani cut loss, dan akan sering terjadi di dalam market. Kalau investing mungkin enggak sesering ini. Kalau kalian lihat saham turun 3% aja, enggak bisa tidur, langsung enggak nafsu makam, langsung stress, langsung pusing, kayak orang, waduh stress banget pokoknya. Kalian jangan trading dulu kalau gitu. Atau enggak kalau mau belajarnya pakai modal kecil lah, satu lot, satu lot. Nah, ini yang terjadi. Mungkin enggak semua orang suka. Ya kalau emang enggak bisa, enggak cocok, investing. Iya kan? Yang ketiga, market itu enggak selalu enak, teman-teman. Kalau market lagi turun, lagi enggak enak, yang investing itu enak. Kita bisa beli lagi, dapet average murah dong. Harus saham lagi turun nih. Investor senang dong, kita bisa beli dengan harga murah. Nah, kalau lagi trading kan, trading plannya banyak yang kena cut loss, banyak yang rugi. Enggak bisa dapet cuan. Nah, mentalnya siap enggak di sana. Psikologisnya siap enggak. Yang keempat, mentalnya harus siap karena enggak akan bisa selalu untung. Mau trader sejago apapun, enggak bisa untung. Even saya aja trading nih ya. Kadang bisa kayak gini loh, 10 kali trading ya. Ini lucu nih, 10 kali trading. Itu 6 kali kalah. 4 kali yang menang, 4 kali yang profit. 6 kali loss. Nah, mungkin saya lagi ngomong nih sama orang tua ya, sama papa saya. Iya, trading kalah nih. 6 kali. Lossnya 6 kali. Profitnya 4 kali. Terus dia bilang, ah, kamu bodoh sekali gitu. Ibaratnya, ngapain trading kalau gitu? Nah, terus saya baru jelasin ke papa saya bahwa di dalam saham itu, di dalam trading itu ada yang namanya risk reward ratio. Even saya kalah atau loss 7 kalipun, saya profit 3 kali aja. Itu saya masih bisa untung loh kadang. Karena risk rewardnya menarik. Nanti kita akan bahas mengenai risk reward ya, di trading view langsung. Ini menarik. Nah, kita ngomongin investasi. Jangkanya waktunya panjang. Ya, tadi seperti yang kita dijelaskan. Yang keempat, yang kedua, kita enggak harus selalu pantengin market setiap hari, setiap saat. Enggak terlalu makan waktu. Yang keempat, kalau enggak gitu paham saham misalnya, kita bisa mulai dengan sesuatu yang lebih enak. Misalnya reksadana gitu. Kita bisa mulai. Ada manajer investasi disana. Nanti kita akan bahas di akhir slide mengenai reksadana. Jadi kalau pertanyaannya sekali lagi, bagusan yang mana? Jawabannya adalah tergantung untuk siapa. Jadi pahami dulu. Kira-kira kebutuhan kalian, kondisi kalian seperti apa. Ada opportunity cost enggak? Saya ngobrol waktu itu sama salah satu member. Dia tiap hari trading terus. Di konsultasi. Capek dia bilang trading psikologisnya dan lain-lain. Saya tanya, emang kalau dirata-ratakan ya trading ya, sehari kan habis waktu jam 9 sampai jam 3 sore. Belum analisa sahamnya. 6 jam sampai 7 jam. Kamu bisa cuan berapa? Dia masih anak kuliahan juga. Modalnya mungkin masih terbatas, belum terlalu besar juga. Dia bilang, ya kalau dirata-ratain gitu ya, satu bulan mungkin bisa cuan sekitar ya 1 juta sampai 1,2 juta. Taruhlah 1,2 juta. Itu pun enggak selalu ya. Mungkin ada bulan yang enggak segitu dan bulan yang rugi. Kita anggap aja 1,2 juta konstan. Kalau dibagi 30 berarti satu hari 40 ribu. Saya enggak tahu modal dia berapa ya. Kalau misalnya modal dia 12 juta, 1,2 juta 10 persen itu udah besar banget sebenarnya. Tapi kita baginya 1,2 juta bagi 30, 40 ribu. Saya tanya sama dia simple gini. Kamu kan berarti habisnya waktu di market satu hari dari jam 9 sampai sore itu sekitar 6 jam, 7 jam. Kalau kamu kerja misalnya atau ambil saya job selama 6 sampai 7 jam itu bisa enggak hasil lebih dari 40 ribu? Dia bilang, bisa kok. Coba deh kamu kerja. Udah dia berhenti trading. Dia bilang mau cari uang dulu banyakin modal. Jadi kalau misalnya iseng-iseng aja bisa swing trade. Dia baru swing trade. Kalau scalping dia udah enggak. Habis itu dia cari uang. Poinnya bukannya tradingnya enggak bagus tapi poinnya ada opportunity cost. Di mana dia pakai waktu 6 sampai 7 jam untuk kerja cari uang itu bisa dapat 200 ribu mungkin. Sehari. Sebulan bisa 6 juta. Atau mungkin lebih. Ketimbang dia trading karena modal masih belum cukup. Nanti ketinggalan modal cukup ya atau dia ada waktu senggang waktu luang dia bisa sambil trading. Nah itu poinnya di sana sebenarnya. Jadi kita enggak bisa maksa tapi kita cari yang mana yang paling cocok untuk kita. Oke lanjut next slide. Kalau pengen dua-duanya pengen trading tapi pengen invest juga boleh enggak? Jawabannya adalah boleh. Tapi kita harus punya dua akun sekuritas. Yang tadi kan sekuritas sudah tahu ya. Kita harus punya dua. Kita pisahkan. Ini yang saya lakukan. Jadi saya trading ya kalau ada hasil profitnya yang saya tarik saya masukin ke Porto Invest. Digulung terus. Porto Invest-nya itu enggak pernah di-withdraw. Dari tahun 2018 2018 sudah enggak pernah withdraw. Jadi saya punya satu portfolio investasi yang cuma rules-nya itu uang boleh masuk tapi uang enggak boleh keluar bayangin teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena itu saya siapkan untuk nanti dana pensiun saya. Untuk saya pensiun untuk saya financial freedom nanti. Ya mungkin enggak secepat ini tapi masih proses lah masih perjalanan. Jadi itu enggak pernah di-withdraw. Itu benar-benar uang enggak kepakai gitu. Ada uang masukin. Ada cuan saham masukin. Ada dapat income misalnya dari bisnis atau dari side job masukin. Atau dari endorse kadangnya saya masukin. Itu enggak pernah dikeluarin jadi cuma boleh masuk. Itu yang saya lakukan. Tapi akun sekuritasnya berbeda. Even saya punya empat sebenarnya. Ada yang main yang untuk invest ada yang untuk trading ada yang untuk kadang-kadang untuk saham lucu-lucu untuk day trade itu ada. Jadi dipisahkan. Jadi psikologisnya juga enggak keganggu. Kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut. Nah ini udah mulai seru nih. Kita akan masuk ke saham. Jadi di Bursa Efek Indonesia capital market kita itu ada lebih dari 700 perusahaan. Kalau kita mau analisa satu-satu andaikan let's say kita udah bisa analisa saham. Kita satu hari analisa dua deh. Setahun kali 365. Berarti satu tahun itu baru selesai semua saham di analisa. Capek loh. Itu kalau bisa satu hari dua secara menyeluruh. Nah makanya kita enggak mungkin enggak memungkinkan kalau kita menganalisa semua saham yang ada di capital market Indonesia. Di Bursa Efek. Tapi yang akan kita lakukan adalah kita pakai top-down analysis ini. Ini bukan cuma untuk pemula. Tapi orang-orang yang udah efek juga bisa pakai. Jadi pertama kita lihat dari makroekonomi dulu. Setelah itu kita masuk ke sektor analysis. Baru yang keempat kita masuk ke company atau perusahaannya. Dengan top-down analysis ini room of error atau ruang kesalahan kita dalam menganalisa sebuah saham itu akan jauh lebih kecil. Contoh paling simpel paling deket deh bulan lalu ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina kita lihat nih ada perhambatan dalam pasokan commodity baik itu gas oil batubara coal CPO dan lain-lain secara makro. Nah kalau kita lihat dari sektor commodity ini adalah sektor cyclical ibaratnya itu harganya itu terkocok-kocok naik turun-naik turun tergantung harga acuannya. Contoh batubara saham batubara. Harga acuan batubara naik harga sahamnya naik. Padahal kan irrelevant sebenarnya kan. Laba atau profit dari fundamental perusahaan kinerja keuangan itu kan tahun lalu punya. Kalau hari ini naik kenapa sahamnya langsung naik harusnya kan naiknya nanti. Berapa bulan kemudian. Nah cuman itu yang terjadi di market weak form atau marketing yang gak efisien di Indonesia itu memang seperti itu. Nah habis itu kita lihat saham-saham yang saham commodity yang cyclical ini ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini menjadi sektor yang defensive. Jadi defensive stock ketika terjadi perang. Nah kalau misalnya kalian udah menemukan contoh ya perang terjadi. Sektor yang diuntungkan adalah commodity. Salah satu contohnya adalah batubara. Kalian masuk misalnya contoh ya mau ke Indi, mau ke PTBA, ITMG, Adaro ke saham batubara manapun potensi cuan jauh lebih besar. Mungkin 90% dari saham batubara naik atau 80%. Nah menarik kan teman-teman kan? Jadi kita udah ketemu sektornya kita tinggal pilih rajanya teman-teman yang paling bagus. Nah coba kita balik. Kita balik. Kita salah pilih sektornya ibarat dari tahun 2020 hingga 2022. Ada sektor consumer mungkin yang belum jalan. Kita maksa udah sektornya gak dapat momentum ya kita maksa invest di sektor consumer. Kita ibarat gini kita beli deh semua saham consumer dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Mungkin ada yang side twist disana-sana aja harganya ada yang malah rugi yang untung mana saham consumer? Kaling si doh. Sisanya apa? Mayora, INDF, ICBP, dan lain-lain. Side twist. Atau channel yang turun. Nah mungkin kalian bertanya apakah Indofod jelek? Enggak. Bukan jelek. Indofod itu perusahaannya bagus fundamentalnya kuat sekali. Tapi kenapa? Harga sahamnya belum naik. Bukan perusahaannya jelek. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan momentum atau kita ingin investing pun itu 2021-2022 kan 3 tahun loh. Sudah dari Maret gitu ya. 2 tahun lebih. Ya, hampir 3 tahun. Masa uang kita jadi gak efisien? Kita cuma diam doang selama 2 tahun, 3 tahun. Orang udah happy cuan-happy cuan dari saham ini, saham itu. Kita masih di consumer terus. Gak untung. Ya kita makanya harus pakai top-down analysis ini. Nanti kalau emang udah momentum sektor consumer akan geraknya. Kita baru beli saham consumernya. Seperti itu. Itulah makanya kenapa saya agak kurang setuju kalau misalnya kita bilang beli saham habis itu ditinggal tidur. Saya kurang setuju. Kenapa? Gak bisa teman-teman. Rugi kalau misalnya tinggal tidur. Serius. Tapi yang benar itu adalah beli saham untuk investasi tapi dianalisa secara berkala. Coba kalian beli bumi kalian tinggal tidur. Bumi itu dulu saham bagus loh. Dulu blue chip loh. Jangan salah loh teman-teman yang baru kena saham mungkin pikir ah saham bumi saham gorengan gitu. Bumi itu dulu saham bagus. Harganya 4 ribu. Harganya berapa sekarang? Ada yang tahu harganya berapa sekarang? Coba chat di kolom chat. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Itulah yang terjadi. Jadi gak bisa ditinggal tidur tapi kita harus analisa secara berkala. Ada saham yang memang dari jelek dari bagus jadi jelek. Ada juga saham yang kurang bagus yang jelek secara fundamental tapi ada turnaround story. Ada aksi merger korporasi ada aksi merger akusisi dan lain-lain. Akhirnya jadi saham yang bagus itu ada juga. Makanya kita terus mencari harta karun di dalam capital market. Oke lanjut. Setelah kita bahas mengenai top down analysis ini baru kita tentukan nih kita mau trading atau kita mau investing. Kalau kita mau investing tentu kita akan belajar mengenai cara analisa fundamental. Kalau kita mau trading kita akan lihat dari secara teknikal. Kita akan bahas kedua ini kita akan langsung praktek. Kita akan mulai dari yang fundamental dulu deh. Pertama untuk akses laporan keuangan. Ini kita langsung masuk ya. Ini kelihatan ya share screen Google ya kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Oke. Pertama ya, step pertama. Di sini itu saya nggak bisa jelasin semua indikator yang ada nanti karena waktunya nggak akan cukup ya. Jadi saya akan jelasin gimana caranya teman-teman bisa belajar sendiri nanti setelah kelas ini. Oke. Pertama, untuk akses laporan keuangan. Kalian tinggal pencet IDX ya di Google atau langsung WWW. Nah di sini kalian lihat di sebelah kanan ini ada laporan keuangan tercatat. Kalian klik. Ini ada laporan keuangan saham ya. Kita masukin kode perusahaan. Misalnya contoh bank deh. Bank BBRI misalnya. Bank BRI. 2021 ya. 2022 belum? Kita pilih yang tahunan di sini. Kita cari. Oke. Ini keluar langsung nih. Kita pilih yang PDF aja. Langsung kebuka. Nah. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh datanya lengkap gitu. Kalian bisa akses. Ya. Sudah gratis. Nggak perlu bayar. Nah. Kalian lihat ya. Banyak. Nah pertanyaannya seperti ini. Kalau kita buka kayak gini ya. Kita udah enak duluan teman-teman. Tentunya teman-teman yang bukan anak akuntansi yang nggak ngerti akuntansi dasar ya. Nggak ngerti laporan keuangan. Ini pasti pusing banget. Ya. Nah. Misalnya contoh kalian lihat gini. Ini apa nih ya. Misalnya giro pada banggangin pihak ketiga. Ini apa efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ini apa gitu. Bahasanya nggak jelas. Sebenarnya. Kalau kalian mau satu-satu cari penjelasannya di Google ini akan ketemu semua. Ya. Cuman. Sampai kapan gitu ya. Ya pusing. Nah. Kita setiap awal itu kita akan bahas selalu mengenai pakai rasio. Gitu. Nah. Kenapa rasio? Jadi gini. Ibaratnya contoh ya misalnya. Kalian lihat angka misalnya 290, 98, 9 juta. Atau kalian lihat angka misalnya 1 triliun koma berapa rupus miliar ya. Berapa rupus miliar berapa rupus juta. Itu kan pusing. Angkanya banyak banget ya. Misalnya contoh. Ada satu perusahaan. Omsetnya ya. Atau revenue-nya ya. Misalnya 1 triliun 325 miliar. Sekian. Berapa rupus juta. Habis itu dia bisa menghasilkan net income. 130 miliar sekian, 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 sekian. Bacanya kan nggak enak. Capek. Tapi kalau kita lihat gini. Oh. Ternyata ini 130 miliar. Ini 1,3T. Ternyata. Berarti net profit margin-nya atau NPM-nya itu 10%. Simple kan? Kita lihat 10%. Dibanding kita lihat 130 miliar berapa rupus juta. Kita nggak punya uang segitu. Capek juga. Kita kan pusing kan. Tapi kalau kita lihat NPM. Net profit margin-nya. 10%. Itu kan gampang. Sebenarnya kasus simpel ini. Misalnya contoh ya. Omsetnya 100 juta. Oke. Net profit-nya 10 juta. Revenue-nya tadi 100 juta. Net profit 10 juta. Berarti kan tinggal 10 juta per 100 juta dikali 100%. Berarti sama dengan berapa? 10%. Nah net profit margin-nya 10%. Jadi dari angka yang triliunan atau puluhan triliun itu juga bisa di-convert jadi rasio. Sehingga lebih sederhana dan kita bisa konsum lebih mudah. Simple. Sampai di sini paham ya. Nah tapi kalau kalian mau tetap berlaporan keuangannya silahkan. Karena mungkin lebih lengkap dan banyak hidden gem. Ya ibaratnya kalau anak zaman sekarang bilang hidden gem ya. Jadi sesuatu yang gak bisa dilihat ya. Tapi kita bisa lihat di laporan keuangan. Kita bisa temukan. Oke. Selanjut. Kalau kalian punya aplikasi RT-nya kalian bisa buka. Di sini saya gak pakai aplikasi RT-nya karena di laptop ya. Saya pakai investing.com tapi sama aja. Tinggal kayak gini. Laporan keuangan BSD investing. Nanti akan keluar di paling atas nih ya. Investing.com punya. Nah di sini ada. Kita coba ya bahas ya. Secara simple. Sebentar. Sebentar. Di sini ada yang lain nih. Contoh saham misalnya Sido. Sido. Ini lengkap banget teman-teman sebenarnya. Dan ini juga gratis ya. Kita bisa lihat dari misalnya income statement nih. Kita ganti ke annual. Annual itu tahunan. Nah kita lihat nih. Misalnya contoh ya. Paling simple yang kita mau analisa ya. Kita lihat secara revenue atau pendapatan. 2018. 27 sekian. 2019. 30 sekian. 2020. 33 sekian. 2021. 4.0 sekian. Ini tiap tahun naik revenue-nya teman-teman. Nah ini udah salah satu contoh yang menarik. Lalu udah sampai situ. Cukup beli sahamnya. Haka. Wah enggak. Masih banyak hal yang perlu kita perhatikan. Kita lihat lagi nanti. Oh ini ternyata gross profit-nya. Kita tahu dulu nih segmen usahanya. Apa sih ya. Dia di consumer. Apa sih produk-produk unggulan yang dia jual. Ntar kita bisa lihat brand value-nya dan lain-lain. Habis itu kita juga lihat nanti. Net income-nya berapa. EBITDA-nya berapa. Earning before interest and tax-nya berapa. Kita analisa. Ada enggak kenaikan di sini. Nah kalau kalian mau lihat yang lebih simple. Kalian bisa lihat di sini. Bagian sini itu ada yang ratio. Ini namanya. Rasio. Oke. Kita klik ratio. Nah di sini muncul teman-teman. Seperti PE ratio-nya. P price to book value-nya. Dan lain-lain. Nah. Kalau misalnya indikator ini kan benar-benar banyak banget. Baik rasio keuangan dan juga untuk valuasi. Seperti PBV dan lain-lain. Valuation. Saya enggak akan jelasin semuanya. Tapi saya akan jelasin gimana caranya kita mempelajari dan paham serta mengerti indikator-indikator ini. Oke. Nah tapi sebelumnya kita masuk ke komparasi dulu ya. Misalnya nih kita udah melihat kita memiliki rasio-rasio ini. Kita udah memiliki data. Gimana cara menganalisanya? Kita akan membandingkan ya. Kita dapat membandingkan secara horizontal maupun secara vertikal. Kita bisa bandingkan perusahaan-perusahaan Sido. Dengan kinerja sebelum-sebelumnya. Tahun 2021 bandingin sama 2020, 19, 18, 17, dan sebagainya. Atau kita bisa bandingkan perusahaan sejenis di dalam satu industri. Makanya kalau kita lihat di sebelah kanan sini. Ini kan ada company nih. Di sebelah kanannya ini ada tulisannya industri. Jadi kita bisa lihat nih. Dia masih di bawah enggak sama industrinya? Misalnya contoh. P-rasionya industri-nya 41 ini 22. Press to book value-nya industri-nya 6. Dia 8-0 ternyata lebih besar. Nah, untuk berbagai, ini ada net profit margin, ada return on equity, semua ya. Gross profit margin ini lengkap ya. Nah, saya ambil contoh ya. Misalnya nih, kita enggak mengerti. Kita enggak mengerti press to book value misalnya. Kita enggak mengerti. Habis itu gimana? Gimana caranya? Kita bisa ambil sebenarnya simpel banget dari Google. Untuk kita pahamin. Kalau anak akuntansi dasar sebenarnya sudah, anak akuntansi pasti ngerti. Karena ada basic akuntansi dasar kan. Kalau yang bukan mungkin agak bingung. Tapi kita akan bahas seperti ini. Tadi kan PBV ya. Kita ketik aja rumus PBV. Press to book value. Keluar. Oke. Nah, kita baca coba secara perahalan. PBV bertujuan untuk menentukan suatu saham murah atau mahal. Angka PB diperoleh dengan membagi harga perlebar saham dengan nilai buku. Rumus press to book value adalah PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku. Nih, sampai sini ya. PBV sama dengan harga saham dikurang nilai buku. Artinya apa? Kalau harga saham pasti kita tahu dong. Harga saham kan tinggal harga saham BBRI. Keluar nih harga saham. 4.600. Pasti tahu dong ya. Harga saham tahu. Oke aman kita balik. Nah, nilai buku itu apa? Kita baca di sini. Nilai buku adalah diperoleh dengan membagi total ekuitas. Ekuitas itu modal. Dibagi dengan total saham yang beredar. Contoh simpel. Gini. Kita ambil contoh aja ya. Angkanya yang gampang. Misalnya ekuitasnya 1 juta rupiah. Lembar saham yang beredar ada 10 lembar. 100 ribu. Soalnya yang mixnya. Boleh di mix. Oke. 100 ribu dibagi 10 misalnya. 100 ribu ekuitasnya ya. 100 ribu dibagi 10. Dapat dong 10 ribu. Oke. Nah, 10 ribu sudah dapat nih nilai bukunya. Habis itu kita lihat harga sahamnya berapa. Contoh harga sahamnya 10 ribu juga. 10 ribu dibagi nilai buku 10 ribu sama dengan 1. BBRI-nya dapat 1. Simpel nggak? Simpel banget ya kan? Nah, contoh misalnya. Harga sahamnya sekarang 20 ribu. Nilai bukunya 10 ribu. Sama dengan 2. Harga sahamnya 100 ribu. Dibagi nilai bukunya 10 ribu. Sambang dengan 10. Nah, itulah kenapa kalau PBV makin gede, makin besar. Orang bilang harga sahamnya itu makin mahal. Tapi coba kita bandingin. Nilai bukunya 10 ribu. Harga sahamnya sekarang 1 ribu. 1 ribu bagi 10 ribu 0,1. Baru 10% dari nilai bukunya. Artinya apa? Orang bisa bilang under value. Makanya murah. Tapi disclaimer perlu diingat. Untuk menganalisa semua saham, kita nggak bisa mematokin cuma pakai PBV doang. Karena yang relevan untuk beberapa company. Kita balik misalnya. Banyak saham-saham yang PBV-nya di bawah 1, tapi perusahaannya busuk. Harga sahamnya nggak naik. Dan juga ada PBV saham yang tinggi angkanya. Seperti contoh digital bank dan tech company. Tapi harga sahamnya malah naik dan malah untung. Kita kan di capital market tujuannya mau cari cuan. Makanya kita nggak bisa mematokkan bahwa PBV itu adalah is everything. Itu nggak bisa. Tapi kita harus lihat juga indikator lainnya. Ini cuma salah satu contoh untuk memberikan kalian cara. Gimana sih kalau kita nggak tahu indikator kita cari di Google. Gampang kan? Sama dengan yang lain-lainnya. Kita cari misalnya return on equity, net profit margin. Contoh. Kita cari di Google itu ada semua. Yang penting kita punya kemauan. Kita mau cari. Itu pasti ketemu. Kira kurang lebih caranya seperti itu. Nah ketika kita udah tahu, kita dapetin analogi. Jadi jangan dihafal. Jangan dihafal. Oh PBV itu adalah harga saham nilai buku. Jangan dihafal seperti itu. Tapi kita dapet konsepnya dulu. Oh kenapa bisa dibilang murah? Karena harganya sekarang 10 ribu. Tapi nilai bukunya 100 ribu. Makanya murah. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi gampang dapet pemahamannya. Oke? Sambil di sini aman ya. Nah. Kita akan masuk ke study case sekarang mengenai saham ini. Aku langsung ambil aja dari sekolah saham Indonesia punya. Dimana ini adalah laporan keuangan. Maksudnya analisa saham Indosat atau ISAT. Yang kita lakukan sebelum kita membeli sebuah saham adalah analisa seperti ini sebenarnya. Tapi sebenarnya gak usah dibuat PDF gini. Yang penting kalian ngerti tulisannya. Dibikin di Word juga gak apa-apa. Gak usah serapi ini misalnya. Oke. Pertama kita mulai dari kualitatif. Jadi fundamental itu terbagi menjadi dua. Antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu sebenarnya simpel seperti yang tadi udah dijelaskan mengenai toko kopi. Gimana kopinya enak atau enggak. Tempat parkirnya ada gak. Misalnya kita ke McD deh. Ibaratnya paling gampang. Burger McD enak gak? Minumannya enak gak? Pelayanannya ramah gak? Manajemennya menunya sampainya cepet gak? Namanya fast food gak boleh lama. Habis itu tempat parkirnya gimana? Drive thru-nya bersih gak? Dan lain-lain. Udah oke secara kualitatif. Baru kita masuk ke keuangan. Ke angka. Kuantitatif. Kita lihat. Satu hari bisa jual burger berapa banyak? Satu burger harganya berapa? Didapet dikali omsetnya revenue-nya bisa berapa? Nah dikurangin CAPEX, OPEX, expense, dan lain-lain gaji karyawan. Bisa dapetin net income berapa? Net profit marginnya berapa? Baru kita hitung valuasi harga samanya masih murah gak? Ketika bagus kita baru beli. Nah sama dengan semua perusahaan. Itu ada contohnya McD. Karena gampang produknya burger. Semua orang tahu. Oke. Kita lihat isi Indosat. Revenue per segmen usahanya gimana? Kita analisa. Ini aksesnya dimana? Di laporan keuangan IDX ada. Kalau mau cari di artikel dan lain-lain, ada. Karena di website perusahaan pun ada. Karena ini terbuka. Sebenarnya informasi terbuka. Ketika kita sudah tahu revenue per segmen usahanya seperti ini. Kita akan tahu prospek ke depannya kira-kira seperti apa. Habis itu kita masuk lagi. Kita cari investment highlight-nya. Kita lihat jumlah pengguna internet akan meningkat terus sampai berapa. Angka berapa. Berarti masih ada ruang growth atau ruang untuk bertumbuh. Ruang untuk ekspansi itu masih ada. Habis itu kita juga lihat nanti prospek ke depan isiad gimana? Apa yang akan dia lakukan? Mungkin sentimen 5G dan lain-lain. Ada fiber optic dan lain-lain. Habis itu baru kita masuk ke valuasi. Nah, valuasi ini kan berbicara banyak ya. Kita ngomongin valuasi itu bisa pakai PBV tadi, PER, EV EBITDA, Discounted Case Flow Within a Discount Model. Kalau untuk digital bank atau tech company kita bisa pakai per customer value atau per deposit user ya. Kita mau valuasikan misalnya, write-nya, saham bisa pakai black schools model. Ada banyak banget metode valuasi dari yang paling murah sampai paling sulit. Jadi, bukannya kita pakai yang paling sulit supaya kita bisa menemukan yang paling bagus. Bukan itu. Tapi kita pakai metode valuasi yang memang paling cocok untuk saham tersebut. Contoh, Discounted Case Flow agak ribet, nggak ngitungnya agak ribet. Kita mesti lihat perhitungan dari arus kas dan lain-lain. Tapi, kalau kita udah ribet, udah agak ribet, kita pakai di saham misalnya saham konstruksi. 2018 dia profit. 2019 baru taken contract, bikin proyek sampai 2020, 2021, 2022 baru selesai. Otomatis nanti ketika nggak ada uang masuk yang banyak, di 2019-20 arus kasnya bisa aja jelek. Tapi, 2018 dan 2021-nya bagus. Masuknya banyak karena baru di payment. Artinya apa? Pakai Discounted Case Flow nanti ngacau semua forecast-nya. Nggak jelas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Cocok-cocokan. Nah, ketika kita udah menganalisa, kita udah valuasikan, apa yang akan kita lakukan? Ini contoh analisanya ya. Ini kalian bisa lihat. Ini kalau kalian belum bisa analisa sendiri, sebenarnya kalian bisa ambil dari research-nya sekuritas-sekuritas. Bisa seperti Trimega dan lain-lain, itu bisa keluarin. Kita bisa baca. Ini kita masuk ke perbandingan. Kita analisa ISAT ini adalah saham di sektor telekomunikasi. Kita lihat teman-teman ini siapa aja. Kompetitornya. Bukan teman deh kompetitornya. Ada Telkom, ada Excel, ada Friend. Kita analisa, kita lihat secara menyeluruh. Nah, di sini ada empat. Misalnya kita udah tahu nih, ternyata disclaimer ya, ini contoh aja. Yang bagus itu ternyata ISAT sama Excel. Contoh. Kita mau beli, kita mau investasi saham sektor telekomunikasi. Ngapain? Nah, kita beli Friend sama Telkom. Ya udah tahu ISAT sama Excelnya. Bawah, kita belinya ISAT sama Excel aja. Atau dibalik misalnya, Friend sama Telkom yang bagus. Ya udah, belinya Friend sama Telkom. Excel sama ISATnya nggak usah dibeli. Inilah kegunaannya. Kita udah tahu sektornya telekomunikasi misalnya bagus, kita mau masuk ke sahamnya, ya kita cari yang rajanya di sana. Satu atau dua boleh lah. Atau misalnya Batu Baraka ada banyak tuh, sama kita pilih dua boleh lah. Dua atau tiga. Barang lebih seperti itu. Oke? Sampai di sini aman ya, paham ya. Kita lanjut. Nah, itu mengenai, itu mengenai analisa secara fundamental perusahaan. Oke? Lalu kita akan masuk ke analisa secara teknikal atau pergerakan harga. Oke? Tadi udah ya, fundamental. Kita ambil contoh. Di sini, ini langsung praktek aja. Kalau kalian mau buka di sini, tinggal kalian ketik tradingview.com. Ini juga free. Tinggal login pakai email. Kita ambil contoh saham BBS. Oke, ini udah. Nah, untuk analisa teknikal ini, kita berbicara kan mengenai pergerakan harga ya. Kita akan, mungkin teman-teman, ada yang belum paham, kita jelasin sedikit mengenai candlestick ini. Oke? Nah, ini candlestick ini ada dua warna ya, teman-teman ya. Ada warna merah dan ada warna hijau. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat ya harga candlestick ini ya. Kalau misalnya hijau ya, simple ya. Hijau itu naik, kalau misalnya merah itu turun. Oke? Nah, gimana cara bacanya? Misalnya nih, contoh. Kita lihat ya, di sini. Ini ada harga yang merah ya, candle yang ini ya. Sebentar. Rectangle lebih enak. Perhatikan candle yang ini ya. Nah, dia open nih misalnya. Nah, di harga atas nih, 8.200. Oke? Habis itu dia naik ya, sampai 8.225. Eh, terus dia turun, 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 sampai 8.050. Eh, dia naik lagi, sampai 8.075. Dan market tech lose. Perdagangannya udah tutup di hari itu. Oke? Nah, artinya apa? Cara bacanya candlenya gimana? Harga sampah pada hari itu, ya, buka di 8.200, tutup di 8.075. Tapi dalam hari itu, harga pernah menyentuh 8.050 dan juga 8.225. Jadi, yang badan itu adalah ini, badannya yang tebal. Kalau yang ada ekor nih, ekor yang garisnya kecil ini, ini adalah ekor yang garis tipis. Nah, kalau badan itu menginterpretasikan harga open dan harga close. Kalau ekor itu menginterpretasikan harga pernah mencapai level tersebut di hari itu. Kenapa di hari itu? Karena ini, kita berbicara dengan time frame. Ada 15 am, 15 menit. Ya, ada 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 ha, 1 hour, 1 jam, 4 hour, dan daily. Kalau kita ngomongin daily, setiap candle ini menginterpretasikan harga, pergerakan harga dalam 1 hari. Kalau kita ganti misalnya contoh, 4 ha, eh 1 ha misalnya. Jadi begini, 1 candlenya 1 jam, ini jam 14, kalian bisa lihat di bagian bawah ya, agak bawah ada, ini jam 14, jam 15, ini besok jam 9, besok jam 10, 11, 12, eh 13, lanjut terus ya. Jadi, 1 candle itu menginterpretasikan harga 1 jam. Kalau yang daily, ya daily. Seperti itu kira-kira. Oke? Nah, sama dengan candle warna hijau. Misalnya, contoh, candle yang ini ya. Dia open di Rp7550, eh dia turun dulu, ke Rp7500. Habis itu dia naik lagi, sampai paling atas Rp7700, eh dia turun. Akhirnya closing di Rp7600. Artinya harga opennya itu di sini, Rp7550, harga bukanya, harga closing marketnya di Rp7600. Cuma dalam hari itu, harga pernah menyentuh level Rp7700 dan Rp7500. Seperti itu, contoh simple. Nah, dari kumpulan candle ini, kumpulan candlestick ini, dari kumpulan candlestick ini, itu akan membuat sebuah pattern seperti ini. Kalau kalian lihat. Jadi banyak. Tadi kan cuma kita ngomongin satu candle. Nah, analisa teknikal ini kan menganalisa pergerakan harga. Jadi, setelah kita udah bisa tahu tadi mengenai candlestick, kita akan belajar mengenai support dan resistance. Support itu adalah, ibaratnya lantai, teman-teman. Lantai ini, kita di lantai satu. Support ini, lantai kita. Atap kita, plafon kita, lantai dua. Iya kan? Nah, plafon kita itu, itu kan jadi lantainya si lantai dua. Jadi, misalnya contoh seperti ini. Nih, ini lantai satu nih. ini lantai satu. Ini lantai dua. Ini kan lantainya lantai satu. Ini atapnya lantai satu. Nah, kalau udah di atas kan ini, atapnya ini kan jadi lantainya. Nah, di atasnya lagi juga sama, atapnya jadi lantainya, atau sebaliknya. Nah, inilah yang kita namakan support and resistance. Yang di bawah itu namanya adalah support. Yang di atas itu adalah garis resistance. Dan resistance itu bisa jadi support. Support itu bisa jadi resistance. Ya, jadi tergantung kita lihatnya dari sisi mana. Misalnya contoh, ini bisa jadi support nih. Nah, garis ini misalnya. Garis ini bisa jadi support. Kenapa kok bisa garis ini bisa jadi support? Nah, kita melihat tuh. Ini pergerakan harga ya, saham BPCA. Dia turun di sini. Dia terhenti, dia naik ya. Lalu dia turun lagi ke sini. Dia naik, dia turun naik ke sini. Harga itu tertahan terus di area 7275. Artinya ada sebuah lantai yang cukup kuat, sehingga harga itu gak bisa menembus, gak bisa breakdown ke bawah. Di harga 7.275 ini. Makanya area ini, kita namakan sebuah area support. Nah, area support ini kita bisa manfaatkan sebenarnya, untuk kita beli saham. Dengan strategi buy on weakness. Di mana misalnya, contoh, dia turun ke sini. Kita beli 7250. Dia naik ya, kita beli pas, kita jual. Dia turun lagi ke 7250. Kita beli lagi. Ini yang biasa dilakukan oleh para trader. Oke. Nah, para trader ini bisa memanfaatkan support ini, untuk kita buy on weakness. Nah, tapi juga ada yang namanya resistance nih. Resistance itu ibaratnya atapnya. Misalnya kita ambil contoh yang lebih jelas di saham lain deh. Saham apa ya? Oke. Oke. Oh, TP. Iya, lebih enak. Oke. Oke. Misalnya kita lihat ya. Di sini ada area resistance. Di sini ada area resistance. Di sini ada area resistance. Ini udah terbreak. Misalnya lewat gitu ya. Tadi kan kalau kita ngomong, kita beli di bawah ya. Kita beli di garis support. Kita menggunakan strategi buy on weakness. Bisa nggak kalau misalnya harganya udah naik, tapi kita mau beli? Bisa. Kita pakai strategi buy on breakout. Break out. Nah, untuk buy on breakout ini kita melihat nih. Area resistance. Misalnya di sini. Ada 9-2-2-5 area resistance. Nah, pada tanggal 15 Maret ya. 16 Maret, sorry. Ini resistance ini jepul ke atas ya. Break out ya. Nah, kita bisa buy di sini. Akhirnya harganya makin naik. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita memanfaatkan momentum dan pergerakan harga dengan melihat support dan resistance-nya di mana. Nah, ini adalah basic-nya. Ketika kita udah tahu candlestick, kita tahu area support-nya, area resistance-nya. Jadi, contoh misalnya, ada saham apapun gitu ya. Agro misalnya. Agro. Nah, ini ada support yang cukup kuat nih. Di area 1-2-3-5 tadinya. Harga menyentuh ke sini, dia naik, dia turun ke sini. Nah, lalu suatu hari di tanggal 4 April ya, support-nya ini, lantainya ini jepul teman-teman nih. Di candle yang ini. Kalian lihat nih. Nah, jepul nih teman-teman. Harusnya kan ini sekali di sini, di sini aman. Ya, di sini aman. Di kota kedua aman. Di kota ketiga dia jepul. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya saham, ya kita harus cut loss, kita harus jual. Jangan ditahan-tahan, karena akan makin turun. Nah, bener kan? Besok-besoknya makin turun. Misalnya kita cut loss di sini. Kalau kita nggak cut loss, makin rugi tuh 13 persen sekian. Maka kita harus cut loss. Nah, sebaliknya, kalau misalnya saham, contoh di sini ya. Ini sama-sama agro nih. Di sini ada area resisten nih ya. Terus tiba-tiba dia breakout nih di area sini. Nah, kita bisa beli teman-teman. Nanti harganya bisa akan naik. Nah, kita bisa hold, 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 hold ya. Misalnya dia, kita ada barang, misalnya kita masih ada sahamnya. Dia breakdown lagi nih di area sini. Dia jepul area supportnya. Nah, kita bisa jual. Nah, makanya kalau kita ngomongin tradingnya, kita harus tetap pantengin market, kita harus analisinya secara teknikal, kita harus lihat pergerakan harganya. Kalau waktu ya jualnya, kita harus jual. Waktunya cut loss, kita harus cut loss. Waktunya buy ya kita buy. Kira-kira seperti itu. Teknikal ini cukup luas ya. Nanti nggak akan cukup kalau kita bahas mengenai indikator dan lain-lain. Tapi kita akan coba praktek ya. Gimana caranya kita membeli sebuah saham. Menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Pertama, ini mengenai saham TPI ya. Tadi ya. Kita udah analisa nih. Contoh laporan keuangan, balance sheets, dan lain-lain ya. Kita udah analisa. Oke. Dan ini kita nggak bedah lagi sahamnya, tapi let's say lah. Ini bagus oke sahamnya. Kita buka abis tuh. Chartnya saham TPI ya. Nah ini kan kebetulan kita kita lihat ya. Dari tanggal 10 Februari, saham TPI ini turun terus nih teman-teman. 23 persen. Sampai tanggal 9 Maret. Nah kalau kita lihat nih kebetulan di area 8.325 ini, saya pakai indikator Fibonacci. Mungkin tuh teman-teman yang udah ngerti, udah trading saham pasti tahu indikator ini. Untuk yang belum paham, nanti coba cari di YouTube lagi deh. Saya nggak jelasin lagi di sini mengenai cara Fibonacci-nya. Biar cepat ya. Jadi kita lihat ya, di area 0,618 ini merupakan golden ratio. Seperti yang kita tahu. Nah ini ada di area 8.325. Nah ketika harga turun, sampai area ini 8.325, harga ini terahan teman-teman di area support-nya. Oke. Nah di area support-nya ketika tertahan, kita melihat ini ada potensi untuk rebound. Nah kita mulai membuat sebuah trading plan. Kita buat trading plan berdasarkan juga risk and reward ratio. Nah ini kan harga waktu itu, kita pakai replay deh. Biar enak ya. Oke kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini. Ada potensi untuk rebound di sini. Nah kita mulai menghitung risk-reward ratio. Ini misalnya. Untuk potensi bisa 26%. Untuk stop loss ya oke lah. Sekitar 6%. Nah kita melihat bahwa kita akan melakukan trading di saham TPA ini. Kita akan masuk di area di area 8525. Setelah kita, kita sudah analisa secara fundamental ya. Misalnya mau untuk trading atau investing pun boleh. Tapi kita pakai dua analisa, sudah fundamental, kita bedah secara teknikal. Di area 8550 ini kita akan masuk. Dengan level stop loss ini di area 7525. Berarti sekitar potensi kerugian 6,4%. Dan ini ada potensi keuntungan atau profit sebesar 26%. Kurang lebih. Nah kalau kita lihat risk rewardnya ini, 1 banding 4 teman-teman. Kalian trading 5 kali. 4 kali kalian rugi. 1 kali kalian untung kayak gini aja. Itu hasilnya mungkin masih break even point. Atau nggak rugi, nggak untung. Break modal. Karena risk rewardnya menarik. Nah, kenapa kok bisa sekitar di situ? Maksudnya area take profitnya kok pede banget ibaratnya. Karena ini ada area resistant teman-teman. Yang waktu itu pada tanggal 11 Februari sudah pernah dicapai. Jadi kita bikin ini jadi target price. Harus segini nggak? Nggak. Trader itu boleh beda-beda. Ini kan target saya. Ada orang yang bikinnya mungkin cuma sampai sini. Ada orang yang bikinnya cuma sampai sini. Misalnya. 10.100 misalnya. Boleh nggak? Boleh. Nggak jadi masalah sama sekali. Tapi kita mau buatnya di sini. 10.700. Habis itu, kita berarti entry ya. Jadi kita potensi kerugian 6% sekian. Potensi keuntungannya 25%, 26%. 25% sekian. Menarik nggak seperti ini? Oh menarik banget. Kita trading 2 kali rugi, 1 kali untung aja hasilnya untung kayak gini. Rugi 6%, 6,5% kali 2, 13%. Sekali untung 25%. Hasilnya untung. Ini menarik. Akhirnya kita beli saham TPI ini. Besok kita lihat pergerakannya. Dia naik, dia turun, naik, turun. Kita mundur dulu deh ke sini sebentar ya. Kita harus mundur ke sini dulu. Oke, kita udah beli ya. Kita udah beli, dia naik, dia naik. Nah, stop sampai sini. Nah, dia kan udah naik nih di area sini. Berarti tadi kan kalau kita beli di area 8.500, naik sampai sini, itu udah cuan sekitar 12%. Oke? 12%. Tapi kita belum sampai level take profit, karena take profit kita di atas sini. Ya, untuk plan yang ini, plan yang saya buat. Nah, habis itu gimana nih sekarang? Nah, tadi kan kita melakukan level stop loss itu di harga 8.000 sekian ya. Rugi. Tapi ini harganya udah cukup naik ya. Udah sekitar tadi berapa persen nih? Dari area kita buy sampai sini itu udah sekitar 12%. Gimana caranya supaya trading ini udah nggak ada resikonya lagi? Oh, gampang. Kita pakai yang namanya trailing stop. Trailing stop itu ibarat simpel gini. Kita beli salam di harga 1.000. Harga salamnya naik sampai 1.300. Ya. Kita trailing stop di 1.000 misalnya. Jadi kalau salamnya kena ke 1.000 lagi turun, otomatis kejual. Jadi kita nggak ada potensi kerugian. Atau kita trailing stop di 1.100. Salamnya turun sampai 1.100, kita masih ada untung 10%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tadi level stop loss kita ini ada di sini nih. Area 78-75. Iya kan? 77-75, sorry. Kita naikin trailing stopnya ke area BEP. Misalnya, ke sini. Ke area kita buy. Kita... Otomatis trading ini udah nggak ada resikonya lagi. Habis itu kita jalan. Ya, besoknya lanjut naik. Naik. Nah, harganya makin naik. Sekarang kondisinya berarti udah floating profit sebesar 22%. Trailing stopnya kita naikin lagi. Kita naikin ke area sini misalnya. Otomatis kalau misalnya harga sampai turun menyentuh area 9.600, ini otomatis kejual. Dan kalau sampai kejual di 9.600, kita masih mendapatkan potensi cuan 13%. 12%, 13%. Jadi udah sembari trading yang nggak ada resiko, kalau dia turun kita langsung ke take profit. Ini enak banget teman-teman. Nah, tapi trailing stopnya ternyata sepertinya nggak kena. Kita lihat, oh dia ternyata lanjut naik. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Trailing stopnya saya tetap ada di sini. Nanti kalau dia udah naik, misalnya dia naik sampai ke area sini. Trailing stopnya juga saya akan naikin ke sini misalnya. Jadi dengan hal ini terjadi, harga naik ke trailing stop, kita bisa cuan makin lebar dan makin banyak. Mau take profit sebagian boleh. Ini kan udah hampir area take profit. Jadi berdasarkan tadi analisa fundamental dan juga analisa teknikal, kita masuk di area sini. Dan sekarang ini udah hampir area take profit. Udah kena malah, 10.750 kan. Udah kena. Udah bisa take profit sebenarnya. Ini yang menarik, teman-teman. Ini cuma dalam waktu berapa lama ya? Dari 10 Maret sampai 9 April, 8 April. Maret itu, ya, 8 April. Berarti sekitarnya hampir 1 bulan lah ya. Cuannya 26 persen, 27 persen. Nah, tapi ini ancuan ya, teman-teman. Yang rugi banyak, gak ada juga yang rugi gitu. Tapi ini gak bisa-bisa semuanya untung. Tapi kita maksimalkan potensi untung kita dan minimalkan potensi kerugian kita. Itu kurang lebih untuk mengenai trading. Mengenai trading plan, trading stopnya seperti apa, dan level take profitnya, level cut lossnya seperti apa. Dan ini juga mengenai risk reward ratio. Oke? Kalian bisa manfaatin trading view ini untuk teknologi analysis nanti. Oke? Kita lanjut. Oke. Ada tiga hal yang perlu kita juga perhatikan ketika kita ingin memilih sebuah saham. Yang pertama, ada likuiditasnya. Kita lihat di sini misalnya. Ini sebelah kiri ini, bid and off-asknya atau offernya yang kita lihat tadi itu tebal-tebal nih, teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Ada puluhan ribu ya. 30 ribu, 20 ribu. Artinya apa? Kita mau beli banyak sahamnya, kita punya uang banyak, kita mau jual banyak itu bisa tereksekusi dengan baik. Tapi coba kalian lihat yang sebelah kiri. Ini yang mau. Sorry. Tapi coba kita lihat yang sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry maksudnya. Sebelah kanan. Bitlotnya cuma satu. Cuma 15, 5. Ini kalau kita mau jual barang yang cukup banyak aja, harganya langsung gerak, teman-teman. Sebaliknya, sebelah kanan. Kita mau beli banyak, kita langsung haka banyak. Harganya gerak, teman-teman. Inilah yang dinamakan saham gak liquid. Kenapa perlu agak dihindari? Yang pertama, sahamnya gampang ARB. ARA dan ARB. Gampang terkocok-kocok karena gak liquid. Yang kedua, kalau kita punya dana besar, kita mau masuk itu susah. Ketahuan sama market makernya, karena gerak harganya. Kalau kita punya banyak barang, kita mau jual pun juga susah. Gak ada yang mau beli. Nah inilah kenapa kalau misalnya, khususnya kalau misalnya investing bisa. Kita invest di saham gini, kita cicil dikit-dikit. Nanti kalau udah ketahuan bagus sama market, lama-lama jadi liquid. Tapi untuk saham yang kita pakai, mau untuk trading, usahakan hindari saham-saham yang gak liquid seperti ini. Karena nanti akan berbahaya. Entah gak bisa keluar, gak bisa jual, atau nanti nyangkut di pucuk, itu juga bisa gak bisa keluar. Karena gak ada yang mau beli, kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau mau dikit-dikit, mau cobain ya boleh. Boleh aja. Kalau satu lot, dua lot, gak jadi masalah. Kita lanjut. Time frame dalam time frame besarnya. Kita masuk ke chart tadi. Time frame dalam time frame besar itu maksudnya apa? Misalnya ya, kita buka salah satu contoh perusahaan Unilever yang pasti kalian tahu. Ini pada senyum-senyum ini pasti. Karena mungkin banyak yang nyangkut ya kalau yang udah invest saham gitu. Karena mungkin dulu diajarnya gini, kalau mau beli saham itu belilah yang produknya kita pakai. Itu sebenarnya gak salah teman-teman, tapi kita yang salah memahaminya terkadang. Maksudnya adalah ketika kita membeli sebuah perusahaan yang produknya kita pakai, kita at least tahu secara kualitatif perusahaannya bergerak di segmen apa, dia jualan produk apa. Itu yang penting terutama. Jadi bukan gratis semua produk yang kita pakai itu sampai boleh kita beli. Gak kayak gitu sebenarnya konsepnya. Kita lihat UNVR ini kan pada tahu nih. Kenapa pada tahu secara kualitatif UNVR jual? Misalnya ada es krim, wass, ada sabun, mandi, dan lain-lain. Karena kita pakai produknya. Itulah konsep Indonesia. Tapi gak harus dibeli. Kita lihat ya. Secara revenue, secara growth ya. Ini UNVR tentunya udah gak ada growth, udah gak ada ekspansi. Udah lesu lah ibaratnya. Kenapa? Karena penduduk Indonesia ya 270 juta orang udah hampir semuanya pakai UNVR. Dia mau ekspansi kemana lagi. Revenue-nya turun. Labanya menurun. Dan kalau kita lihat harga sahamnya relevan, menurun juga. Hal ini kita lihat dalam jangka panjang. Bentar. Dalam jangka panjang ya. Ini harga sahamnya itu turun terus teman-teman. Ini dari harga 8 ribu aja ke 3 ribu aja udah turun 62 persen. Nah ini kalau kalian invest misalnya 100 juta, uang kalian tinggal 38 juta. Keterlaluan teman-teman. Ini tren-trennya itu udah bener-bener turun banget ya. Kira-kira seperti ini. Nah untuk saham-saham yang dalam tren, dalam time frame besarnya ini bearish, atau downtrend, atau turun. Ini lebih baik dihindari. Apalagi untuk trading. Karena akan susah profit-nya. Nah, kalau saham yang secara tren dalam jangka panjang bulis itu seperti apa contohnya? Seperti misalnya, kita lihat, BBCA. Oke, salah BBCA-nya. Kita buka chart yang, ini kan bisa diganti nih, jadi weekly, satu week. Nah kita lihat nih pergerakan harga saham BBCA. Ini luar biasa teman-teman. Ya, kalau kita lihat. Nah, dia cenderung strong uptrend ya. Dia naik terus nih dari tahun berapa? Dari tahun 2010, bahkan 2005 itu naik terus teman-teman. Nah, untuk saham-saham yang uptrend atau bulis seperti ini, ini adalah saham yang menarik. Baik untuk investing, maupun kita bisa untuk trading juga. Nah, ini adalah tren dalam time frame besarnya yang perlu kita perhatikan. Sampai di sini aman ya, untuk trend dalam time frame besar. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, kategori saham. Jadi saham itu kategorinya menurut Peter Lenz itu ada 6. Dan ini saya lebih suka sebenarnya ketimbang blue chip, second liner, third liner itu kurang ini ya. Lebih lengkap ini sebenarnya. Yang pertama mengenai slow growers ya. Ini contohnya yang tadi, gini lever teman-teman. Growth-nya kurang lebih mirip atau dibawa GDP sedikit. Mau ekspansi juga nggak bisa. Perusahaannya udah nggak ada ruang untuk ekspansi dan growth-nya lagi. Biasanya dividennya, dividen payout ratio-nya besar, karena uangnya udah nggak dipakai untuk ekspansi perusahaan. Tapi dividen yield-nya nggak tahu tergantung harga saham. Contohnya ini lever. Yang kedua, stalwarts. Nah, ini masih growth-nya di atas GDP. Bisa lah, CAGR 12-15% per tahun itu bisa. BBS ya. Yang ketiga, fast growers. Fast growers ini seperti tech company, digital bank, dan lain-lain. Yang keempat, cyclicals. Ini seperti Astra International. Astra International ada perusahaan yang sangat bagus, sangat baik. Tapi ini adalah perusahaan yang cyclical. Kalau kita tahan beli di tahun 2018 sampai sekarang, cuannya nggak banyak atau mungkin cenderung masih rugi. Karena sahamnya naik, turun, naik, turun. Tergantung perekonomian di Indonesia seperti apa. Atau misalnya batubara juga kalau nggak ada perang. Turnaround. Turnaround itu adalah saham yang tadinya kurang bagus atau jelek, tapi ada aksi penyelamatan korporasi seperti merger akuisisi. Ada apa? MPPA misalnya. MLPL gitu. Harga dari 60-50 sampai berapa ratus gitu. Atau misalnya ada Arto gitu ya. Yang tadinya cuma berapa harga 1.000 naik sampai 15.000 sampai 20.000. Itu adalah turnaround stock. Habis itu yang terakhir asset play. Asset play itu biasa ada di saham properti gitu. Contoh simpel gini. Kita lihat satu saham properti gitu ya. Landbank tanah misalnya. 7 meter misalnya 1 hektare. 1 hektare itu misalnya total senilai 1 miliar rupiah. Dengan harga 1 meternya itu 10 juta. Oke. Nah ternyata pas kita cek landbanknya, ternyata di lokasi tersebut harga tanahnya 1 meternya bukan 10 juta. Ternyata 30 juta. Artinya total 1 M itu bukan 1 M. Otomatis jadi 3 M. Karena kenapa ada selisih perbedaan. Di nilai bukunya, di laporan keuangannya tertulis, harga per meternya 10 juta. Ternyata di harga tempat aslinya kita udah cek. Tanah di sana rata-rata 30 juta. Nah itu kita hebat menemukan harta karun. Otomatis asetnya akan bertambah ketika diupdate di laporan keuangan. Kira-kira seperti itu. Biasa aset P itu ada di saham-saham properti. Tapi carinya agak susah memang. Harus jeli. Lanjut. Gimana cara bangun porto? Nah, untuk membangun portofolio, investasi, kita mulai dari tujuan. Ini tujuan biasa orang kan ada banyak ya. Ada dana pensiun, dana merit, dana untuk anak, dana beli rumah. Tapi yang paling penting satu sebenarnya dana pensiun. Kenapa? Kalau nggak mau beli rumah boleh nggak? Mau kontrak terus boleh. Bebas gitu. Ada orang yang perhitungannya kalau kontrak lebih untung, nggak usah pusing, bayar PB dan lain-lain. Boleh. Kalau nggak mau merit boleh nggak? Oh boleh, hak semua orang. Nggak masalah, terserah kalau nggak mau merit. Nggak mau punya anak boleh? Oh boleh, terserah. Tapi yang pasti satu hal yang kita mau nggak mau tapi kita harus adalah pensiun. Karena kalau kita nanti udah tua, kita udah nggak bisa bekerja, nggak punya tenaga, nggak bisa hasilin uang, kita tetap harus misalnya berobat ke rumah sakit, kita harus makan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus tetap membuat dana pensiun kita. Gimana caranya nih? Kita akan pakai 4% roll. Ini saya ngomongnya udah mulai agak cepat ya, karena waktunya nanti terbatas. Kita mulai hitung dana pensiun kita. Pertama kita pakai 4% roll. Kenapa kita pakai 4% roll? Ini gampang. Kita invest di instrumen yang memberikan return atau imbal hasil 7% per tahun, which is reksa dana pendapatan, atau obligasi itu bisa. Kita withdraw 4%-nya per tahun. Withdraw. Jadi dana pensiun itu bukan kita pakai dana pensiun yang nggak, tapi kita pakai return-nya dari investasinya aja. Kita withdraw 4% per tahun untuk dana hidup kita. 3%-nya untuk lawan inflasi. Nah, otomatis kalau dengan seperti ini, dana pensiunnya nggak akan pernah habis. Mau sampai kalian umur 200 tahun, kalau bisa hidup 200 tahun, ibarat juga nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena kita nggak pakai dana pensiun, tapi cuma pakai return-nya. Oke. Gimana cara hitungnya? Simpel. Kita langsung aja cari pengeluaran bulanan kita, let's say 5 juta sekarang. Kita kaliin 12 kali setahun, 60 juta. Habis itu 60 juta dikaliin 25. 25 dapat angka dari mana? Tadi kan gini, 4% roll. Total persentase itu kan ada 100, ya kan? Tinggal 100 dibagi 4 aja, 100% dibagi 4, dibalik aja. Otomatis kan 25. Nah, 25 tinggal dikaliin 60, 1,5 miliar. Coba kita hitung. 1,5 miliar 4%-nya berapa? 1%-1,5 miliar kan berarti 15 juta. 15 juta kali 4, 60 juta. Matematika dasar ya. Nah, 60 juta. 60 juta satu tahun. Bagi 12, 5 juta. Dengan uang 1,5 miliar, kita dapetin ambil 4% dari return investasi setiap tahun, kita udah bisa mencukupi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidupnya 5 juta rupiah. Kita masuk ke study case sekarang. Hitung dana pensiunnya masing-masing bareng-bareng di sini. Buka Google, kalkulator investasi. Benny Emerald. Kita hitung future value dulu. Ini kalkulator investasi, tapi kita bisa pakai untuk hitung future value. Pakai rumus bunga majemuk sebenarnya basic matematik model. Cuman kita pakai kalkulator biar lebih gampang, biar menghemat waktu. Kebutuhan hidup sekarang berapa? Contoh, untuk makan, bayar listrik, dan lain-lainnya sekarang 5 juta. Cukup. Mau pensiun umur 30 tahun lagi, misalnya sekarang umur 20, mau pensiun umur 30 tahun lagi. 360 bulan. Kita hitung dulu nih, future value 5 juta, nilai masa depan 5 juta. 5 juta itu di masa depan ibaratnya jadi berapa? Kita hitung. Inflasi berapa? Kita coba ratakan aja 3% misalnya. Kita hitung. Artinya, yang tadi 5 juta di saat ini, present value, di future value itu akan jadi 12.100.000. Sekian. Kita boletin aja lah biar gampang, 12.500.000. Oke? Biar gampang. 12.500.000 tadi rumusnya apa? Yang ini? 12.500.000 dikali 12 untuk cari tahunan dulu. 12.500.000 dikali 12 sama dengan 150 juta. Oke? 150 juta dikali 25. Ayo coba, bantuin hitung. 150 juta x 25 berapa nih? Matematika cepat. 3,750.000 ya. 3 miliar sekian ya. Oke. Kita hitung di sini sekarang. Hitung dana investasi. Benar ya tadi ya? 150 juta dikali 12 ya. Eh, 150 juta dikali 25. Sorry. Totalnya adalah 3 miliar 750 juta. Ini adalah dana yang kita perlukan untuk kita pensiun di masa depan. Di 30 tahun lagi. Mungkin kalian udah berpikir, waduh ini 3 miliar kok gede banget gitu. Sebenernya kelihatannya angkanya gede teman-teman. Tapi kalau untuk 30 tahun sebenarnya jadinya kecil nanti. Kita lihat nih ya. Kita ingin mendapatkan 3 miliar, 3,7 miliar. 30 tahun lagi untuk pensiun. Dalam jangka waktu berarti kan 30 tahun 360 bulan. Nah, kalau kita lihat Warren Buffett itu estimasi returnnya 15-20 persen per tahun. Kita nggak usah kayak Warren Buffett ya. Jangan harap ya robot trading 1 persen per tahun. Jangan diharapin. Kita lihat saja kita bisa dapetin return dalam saham. 15 persen per tahun. Itu udah good banget. Oke. Kita hitung. Nah, di sini keluar teman-teman hitungannya. 534.900 per bulan. Dengan kita investasi return, 534.000 setiap bulannya, dengan estimasi return per tahun 15 persen, dalam jangka waktu 30 tahun, maka akan kekumpul 3,7 miliar. Nah, 500.000. Bisa lah ya. Masih bisa diakses, masih affordable. Kalau 3M kan katanya gede tuh, 3 miliar. Nah, dengan kita sisihin 500.000 per bulan, bisa dapet sekian. Apalagi kalau kalian nanti udah kerja, kalian udah bisnis, income kalian udah makin naik, 500.000 akan jadi kecil. Mungkin sekarang masih kuliah, wah 500.000 lumayan ya. Lama-lama akan jadi kecil. Income kalian nambah, udah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kalian bisa invest nggak 500.000, kalian bisa invest 2 juta, 3 juta, 5 juta. Akhirnya, kekumpulnya akan bisa lebih dari 3,7 miliar. Yang penting, kita bisa konsisten. Kita lihat sebuah magic di sini. Kalian pernah mimpi nggak punya 100 miliar? 100 miliar itu adalah uang yang besar. Kalau, apa namanya, pernah nggak sih kalian mimpi kayak, wah kapan gitu ya punya 100 miliar ya? Kalau cuma dimimpiin aja, nggak ditulis di dream book dan nggak punya plannya, mungkin nggak akan tercapai teman-teman. Tapi kalau ada plannya bisa tercapai. Seperti ini, ya. Kita lihat contoh ya. 15 juta. Let's say nanti ya, di 5-3 tahun lagi ya, misalnya kalian udah kerja, jadi seorang profesional atau bisnis income kalian, misalnya 30 juta, 40 juta, atau 50 juta. Kalian mau invest 15 juta, gampang dong. Contoh misalnya, kalian punya income 40 juta atau 50 juta. Kalian mau invest 15 juta, cuma sekitar 30 persen dari income kalian, jelas bisa ya. Jelas mudah. Nah, kita hitung. Kita sisikan 15 juta setiap bulan. Ya, dalam waktu 30 tahun, 360. SMA return sama 15 persen. Kalian lihat hasilnya? 105 miliar. Artinya nanti di level kalian, misalnya umur 24, 25 ya, 26 kalian udah bisa punya income, 30, 40, 50 juta, kalian bisa sisikan 15 juta per bulan aja. Di umur 50, 60 kalian bisa dapetin 105 miliar. Jadi nggak mustahil, sama sekali nggak mustahil. Kalau disuruh tanya gimana cara, cari 100 miliar sekarang, ya saya juga nggak tahu gitu, nggak bisa. Tapi kalau disuruh cari cara nabung 15 juta, bisa nggak? Ya bisa. Kenapa? Kita tahu, ada nggak orang gajinya sekarang 30 juta, 50 juta? Ada. Ada nggak orang bisnis income-nya 50 juta? Ada. Kita bisa dapet 50 juta, bisa nggak kita nabung 15 juta? Bisa. Bisa nggak kita dapet 100 miliar? Bisa. Nah, itulah sebenarnya konsep dari investasi. Kendaraan, jangka panjang. Kita ngomongnya 30 tahun ke depan. Kalau kita cuma ngomongnya hari ini, bulan ini, tahun ini, jadi crazy rich, flexing di sosmed, ya itu jadi semuanya scam gitu. Tapi kalau kita ngomongin, ada nggak yang prosesnya cepat dalam saudara? Ada. Tapi mungkin 1 dari 1 juta orang yang mungkin dapat momentum, hoki, dan lain-lain kebenaran. Ada. Tapi kalau kita ngomongin, banyak nggak? Nggak semudah itu, teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin investasi yang kepanjang, ya semua orang bisa. Nggak bisa. Terus kenapa kok ada orang yang udah tua, tapi nggak punya 100 miliar. Yang pertama, nggak punya literasi keuangan yang lebih baik. Jadi kalau kalian udah tahu saham, udah tahu investasi, kalian beruntung banget. Yang kedua, udah tahu, tapi nggak bisa konsisten. Nah, kalian kalau udah tahu ini, kalian belajar untuk konsisten. Bikin satu portfolio khusus untuk pensiun. Tabung terus. Jangan pernah di withdraw. Oke? Kita akan jelasin lagi. Lanjut. Terdikit. Diversifikasi portfolio saham, kita pakai standar deviasi resiko. Untuk portokonsen, 2-3 saham. Di satu porto. Untuk porto di verifikasi, 4-7 saham di portfolio. Jangan pernah cuma 1 saham. Standar deviasi terlalu tinggi. Terlalu high risk. Oke? Ini boleh di screenshot nanti. Tips. Kalian mau trading, nggak ya apapun, bebas. Yang penting cuan. Tapi kalau kalian bisa, kalian mau bertahan ya, sampai tujuan finansial kalian tercapai, bertahan itu dalam arti konsisten. Dalam berinvestasi. Memilih instrumen yang tepat, dan juga delete gratification. Delete gratification, nanti kita jelasin di belakang. Ini kita bahas dulu, next adanya sebentar. Buat kalian yang udah panas, kepalanya udah pusing, ini ngomongin fundamental, teknikal, nggak ngerti saham, udah enak memuntah, dan jadi batal nih, mau investasinya nih. Nggak mau investasi. Coba reksadana. Reksadana adalah platform, produk investasi, derivatif turunan, di mana kita titipin dana. Tapi secara legal. Bukan titipin dana di telegram ya. Ini titipin dana secara legal, ke manajer investasi untuk dikelola. Manajer investasi merupakan orang yang sudah melalui kualifikasi standar. Sudah mengerti banget akan instrumen investasi. Jadi kita bisa titipin ke dia. Oke. Nah, reksadana ada banyak jenisnya. Ada pasar uang, ada saham, ada pendapatan, campuran. Kalian bisa cobain. Investasi di reksadana. Jadi jangan karena kalian pusing di saham, kalian nggak mau investasi, jangan. Kalian pakai reksadana dulu. Sampai nanti kalian udah mulai mengerti di saham, pelajarin, baru kalian bisa pindahin sebagian dananya ke saham. Di reksadana udah enak banget ya. Ibarat autopilot. Ya mungkin returnnya nggak sebesar investasi di saham, tapi resikonya juga jauh lebih kecil ketika kita belum ngerti. Oke. Lanjut. Sebelum investasi, pastikan teman-teman punya nomor satu, dana darurat dulu, proteksi dulu, baru investasi. Nah, ini yang ketiga. Tiga tips simple biar kalian bisa makin banyak uang. Yang pertama, cari uang, make money. Tingkatin income. Dengan cara apa? Tingkatin skill. Jangan pernah berhenti belajar. Gali terus, upgrade skill supaya bisa make more money. Udah gitu baru kelola uang. Karena kalau nggak ada uangnya, apa yang mau dikelola? Ya kan? Nah, kelola uang itu apa? Yang pertama dicatatat. Tambel bocor-bocornya. Yang nggak perlu, yang aneh-aneh, yang nggak perlu. Jangan. Yang kedua, delight gratification. Ini yang paling penting untuk anak muda. Khususnya pesan untuk GNZ ya. Kalian yang masih muda-muda di sini. Delight gratificationnya ada sesuatu yang paling penting. Saya lihat anak zaman sekarang itu ya, punya uang 25 juta dibeliin iPhone Pro Max gitu. Padahal apa yang masih bagus. Punya uang 40 juta dibeliin motor N Max baru. Padahal motornya masih bagus yang lama. Punya uang 200 juta mungkin udah kerja langsung dibeliin mobil Honda Jazz. Teman-teman, kalau kalian punya uang 200 juta, langsung beli mobil Honda Jazz, kalian kelihatan keren, tapi rekening kalian atau investasi kalian, Porto Invest kalian nggak keren. Kalau mungkin misalnya anak muda yang punya uang lebih banyak lagi ya. Punya uang misalnya 2 miliar gitu. Beli mobil Porsche gitu ya. Kelihatan kaya nggak? Kelihatan. Kelihatan kaya. Kelihatan kaya, tapi nggak kaya. Iya lah 2M, punya 2M langsung dibeli Porsche. Ini bukan flexing teman-teman, bukan pamer. Bukan pamer sekali lagi. Tapi contoh misalnya, saya bisa nggak misalnya mau beli mobil Porsche gitu? Jawabannya adalah bisa. Tapi mampu nggak? Nggak mampu jawabannya. Karena kalau dibeli langsung abis nanti uangnya. Porto sahamnya jadi nggak bertumbuh. Jadi kapan kita bisa beli? Kan semua anak cowok-cowok pasti suka dong mobil, sport, dan lain-lain. Kapan akan dibeli? Ketika kita udah mampu membeli barang tersebut 10 kali lipat dengan uang cash. Jadi contoh, dengan uang cash ya, bukan Porto saham ya. One day misalnya, saya udah punya uang cash yang udah di spare, 20M yang udah nggak kepake. Harga mobil 2M, saya mau beli. Silahkan beli. Tapi jangan sampai uangnya udah cuma 2M atau 3M, tapi beli mobil langsung 2M itu cuma kelihatan kaya teman-teman. Dan jangan sampai itu dilakukan. Dalam bentuk hal apapun, mau itu baik itu iPhone, motor, mobil ya, selalu dilihat gratification. Selama kalian bisa manfaatin misalnya transportasi umum belum butuh-butuh banget ya, jangan beli dulu. Banyak teman saya misalnya ya, yang baru, wah, baru dapet kerjaan, gaji sekian, cucil mobil baru. Gajinya naik, jabatannya naik, nggak upgrade lagi mobil yang lebih bagus lagi. Porto investasi nggak punya, karena nggak bisa dilate gratification. Inilah yang penting. Ketika kita bisa dilate gratification, kita bisa sisihkan uang kita lebih baik untuk investasi. Porto folio investasinya akan berkembang dan kita akan jauh lebih cepat untuk menuju tujuan finansial kita yang financial freedom. Yang ketiga, lipat gandakan uang dengan cara investasi. Satu-satunya cara kita mendapatkan uang tanpa kita bekerja, yaitu adalah kita investasi. Jadi jangan sampai lupa. Oke? Tiga poin ini, pastiin ya, tetap make money, make more money, tingkatin income, untuk kelola uang dan lipat gandakan uangnya. Oke? Konsep uang adalah value creation. Misalnya, saya jual payung. Dan ada si Revi nih, jual payung juga. Sama-sama, harga payungnya 100 ribu, payungnya sama persis. Revi jual 50 payung, dapat 5 juta dong, 50 x 100 ribu. Saya jual 20 payung, 20 payung x 10. 100 ribu, sorry. Jadi 2 juta. Revi dapat uang lebih banyak, 5 juta. Saya 2 juta. Kenapa? Simple jawabannya. Revi bantu 50 orang untuk gak kehujanan dengan payung itu. Saya bantu 20 orang doang. Dia dapat uang lebih banyak. Semakin di hidup ini, dalam kehidupan ini, kita bantu makin banyak orang. Baik itu orang terdekat kita, masyarakat, dan negara Indonesia. Tentu yang kita akan dapatkan, timba balik yang kita akan dapatkan, itu akan jauh semakin banyak. Anak zaman sekarang itu, genzet itu kalau misalnya ngomong, resource-nya itu pedes. Kalau ngomongin apalagi soal pajak, aduh, bayar pajak tapi fasilitas gak ada. Teman-teman, kalian gak usah pusingin negara mau ngapain. Kalian gak usah pusingin apa yang terjadi di pemerintah. Kalian lakuin kewajiban saja, give more value kepada masyarakat, negara. Kalian bayar, disiplin, tanggung jawab. Kalian akan dapat rezekinya lebih banyak lagi. Jadi gak usah pusing, uangnya mau dikembangkan, udah kalian disiplin aja gitu. Yang seharusnya kalian lakukan, kalian lakukan. Yang gak perlu kalian urusin, jangan diurusin. Saya lihat tuh kalau kadang netizen, kalau komen di TikTok, kayak kata-kata pedes, ngapain, saya mikir kadang gini, ini orang kayak gabut ya, gak ada kerja, ngapain ya komen-komen. Tapi saya pikir juga, saya lebih gabut lagi, saya bacain komen-komen, udah lah saya tutup gitu. Jadi terkadang memang banyak hal-hal yang ngedistract kita, banyak hal-hal yang sebenarnya waktu kita bisa pakai, kita bisa pergunakan untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi jadilah orang yang bisa bermanfaat ya, terutama untuk orang sekitar keluarga dan masyarakat Indonesia. Semakin banyak value yang kita kasih, semakin banyak yang akan kita dapat. Usahakan selalu give dulu, baru kita earn. Waktu terbaik untuk mulai investasi adalah sekarang juga, dan investasi terbaik adalah investasi terhadap diri sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu gak pernah ada garis finishnya. Thank you teman-teman semua, semoga bermanfaat. Aku kembalikan kepada Ibu Mega. Terima kasih Kak Deniz, menarik sekali ya. Udah banyak pertanyaan di sini. Mungkin bisa dibantu, kajar untuk ngeresume beberapa pertanyaan. Oke, apa, terima. Bagus sekali presentasinya hari ini. Mungkin saya akan langsung bacakan aja pertanyaan-pertanyaannya udah banyak nih di akhir-akhir dari atas dulu ya. Mungkin dari tadi, yang pertama itu Aldo. Permisi Kak Deniz, saya Aldo Remia Nentang dari Teknik Mesin. Saya mau bertanya, bagaimana secara kita untuk dapat melihat prospek dari sebuah perusahaan? Ini gimana nih? Ditampung dulu atau langsung jawab nih? Boleh dijawab aja ya, biar gak lupa. Oke, siap. Silahkan Bang Deniz. Aldo, tadi udah dijelasin sebenarnya, tapi gak apa, aku ulangin biar lebih jelas ya. Jadi, untuk mencari ya, melihat sebuah prospek dari sebuah perusahaan, yang pertama kita harus tahu sektornya dulu. Contoh misalnya, kita tahu nih, sektor apa nih? Kita mau ngomongin sektor konstruksi, tech, digital bank, atau consumer, itu kan beda cerita. Kita harus tahu dulu nih, kita mau ngomongin sektor apa. Misalnya contoh sektor tech. Kita lihat nih, kita mau ngomongin teknologi. Prospek kedepannya gimana? Apa yang relevan dengan teknologi? Pengguna atau jumlah pengguna internet di dunia. Meningkat gak? Meningkat, simpelnya. Oke, good? Good. Kita lihat, bursa Amerika, ada Nasdaq. Dulu kena bubble.com, sekarang udah mature. Amazon yang dulunya rugi dan lain-lain, sekarang udah jadi untung. Kita lihat di Indonesia, IDX Techno itu baru di tahun 2021. Prospeknya ada gak ke depan? Oh, jelas ada. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari sektornya seperti apa, baru kita lihat nanti kira-kira prospek dan katalis positifnya di masa depan itu kayak gimana. Nah, untuk perusahaannya sebenarnya balik ke sektor. Kalau misalnya sektornya emang dapat prospek yang bagus, biasanya perusahaan juga dapat sektor yang bagus. Yang kedua, kalau misalnya secara khusus untuk perusahaan, biasanya ketika ada gandengan atau aksi korporasi, contoh misalnya, Arto, Bevin, Goto Related, ya harganya kenapa bisa naik? Karena ada Goto di dalamnya, AMRT juga, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah hal yang kita perlu perhatikan ketika ada aksi korporasi, ada company yang, big company, DKCorp misalnya invest di perusahaan apa, kita harus bisa lirik. Karena itu juga bisa mendongkrak yang menjadi bahan bakar positif untuk kepercayaan investor dan trader untuk masuk ke saham tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kak Deniz, saya simpulkan mungkin untuk Aldo, analisa, top-down analisis bisa membantu ya, Bang, ya. Jadi dari makro, sektor, langsung ke perusahaannya. Oke, terima kasih Aldo atas pertanyaannya, dan terima kasih Bang Deniz atas jawabannya. Lanjutnya ke pertanyaan kedua nih, Bang Deniz. Izin bertanya, Kak, saya Farhan dari Product & Machine. Nah, ini simpel. Gimana sih cara menentukan target price nih? Oke. Berarti analisa teknikal nih. Berarti ya, nyambungnya. Untuk Farhan, kalau misalnya kita melakukan trading, tentunya target price itu kita akan tentukan lewat level resistan berikutnya. Dengan teknikal analysis. Atau yang kedua, misalnya, bisa nggak kalau kita melakukan investing dan kita mau menentukan target price di luar dari teknikal? Bisa. Kita akan menggunakan nilai intrinsic. Nilai intrinsic itu adalah nilai di mana dia seharusnya berada. Contoh, harga saham misalnya. Nilai intrinsic harusnya ada di 10 ribu. Habis itu harga sahamnya sekarang 5 ribu. Otomatis kita punya margin of safety atau MOS, itu sebesar 50 persen. Nah, kita akan take profit di mana? Misalnya harganya udah nyentuh 9.500 atau 9 ribu, MOS-nya udah sehari 10 persen. Nah, ketika MOS-nya udah sehari segitu, kita mau take profit itu boleh juga. Tapi kalau untuk trading, tentunya dari teknikal, kalau misalnya kita mau investing, kita bisa pakai nilai intrinsic untuk menjadikan itu sebuah target price. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Bang Dennis, atas jawabannya. Jadi, bisa menggunakan analisa teknikal, support resistance, dan juga bisa menghitung nilai intrinsic dari suatu saham itu ya, Oke, langsung pertanyaan ke pertanyaan bertiga. Dari Angela, Prodi Teknik Pelingkungan, mana yang lebih baik dan yang menguntungkan? Saham Indonesia atau saham perusahaan publik? Nah, gila itu yang menunggu. Oke, ini bagus nih ya, pertanyaan dari Angela. Jadi, belakangan ini saham US atau US Stock ya, cukup booming di Indonesia, dan saya sendiri juga mulai invest di US Stock itu mulai bulan Maret tahun 2021, baru tahun kemarin sebenarnya. Nah, kalau ditanya sebenarnya lebih menguntungkan yang mana? Kita, mungkin kalau orang lain nggak tahu ya, ini kita bahas tadi case di portfolio investasi saya ya. Portofolio investasi saya itu sebenarnya di saham US itu nggak banyak gitu, sedikit. Ya, cuma sekitar 10-12% dari keseluruhan porto. Ya, 70%-nya, 65%-nya ada di saham, sisanya di investasi lain-lain. Di investasi saham Indonesia masukkan 65%-nya. Nah, kalau kita lihat, saya lihat dari pertumbuhan portofolio selama satu tahun terakhir, memang di saham Indonesia jauh lebih banyak persentasenya, ya, dibanding saham US. Kenapa? Yang pertama, di US itu saya nggak pilih stock sebenarnya, saya lebih invest di ETF atau index, S&P, dan juga Nasdaq 100, yaitu saya ambil VOO dan QQQ. Ya, kalau di Indonesia sendiri, saya lebih ke stock picking. Udah jelas, stock picking sama ETF atau index, udah pasti stock picking, return-nya akan jauh lebih besar. Oke, itu yang pertama dulu. Yang kedua, di Indonesia itu banyak story, perusahaan-perusahaan menarik. Dan kita bilang, market-nya nggak efisien. Di market-nya nggak efisien, ketika kita bisa ngikutin story-nya, kita bisa take stock, con-nya itu akan jauh lebih besar. Walaupun resiko juga jauh lebih besar. Oke, yang ketiga, untuk di market US, gitu ya, informasi yang bisa saya dapatkan itu mungkin sedikit terbatas, gitu. Karena yang pertama, aksesnya agak susah. Yang kedua, untuk mencernanya itu kan bahasa Inggris semua. Otomatis saya misalnya punya waktu analisa saham Indonesia dan saham luar dari laporan keuangan. Itu udah pasti makan waktu, udah pasti dapatnya lebih banyak yang di saham Indonesia. Kenapa? Pertama, udah biasa. Yang kedua, bahasanya lebih mudah dimengerti dan dicerna. Itu ketiga kan, bukan ketiga, maksudnya di US itu kan Inggris semua, gitu. Akan jauh lebih sulit. Nah, habis itu, kalau di US ya, saya invest di ETF ya. Kenapa saya pilih di ETF di luar negeri? Karena kalau ETF di Indonesia kita lihat, misalnya IDX30 ya, XEIT gitu ya. Itu nggak liquid yang pertama. Yang kedua, ada saham, beberapa saham yang mungkin sebenarnya masuk kriteria, cuman kurang cocok untuk saya. Dan saya melihat bahwa untuk ETF, S&P 500 ya, VOO dan QQQ ini cukup menarik untuk long term investment. Dan kalau kita lihat, bagus nggak invest di saham di luar? Ya sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi balik lagi, kenapa Porto lebih bagus lebih baik di Indonesia? Karena memang untuk ikutin story kita bisa cuan lebih banyak di saham Indo dan yang kedua juga untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi nggak mungkin kita buat Porto maksudnya saya ya. Nggak mungkin saya punya Porto di saham US atau saham luar lebih baik di Indonesia. Tentunya kita akan tetap lebih fokus ke saham Indonesia. Jadi saham US itu cuma untuk ETF ya. Jadi tetap pakai diversifikasi tapi konsentrasinya akan juga tetap di saham Indonesia. Nah kalau misalnya masalah untung, saham US itu ada satu kelebihan yaitu marketnya udah mature. Jadi kalau kita invest dollar cost averaging di saham-saham seperti misalnya Apple, Amazon, dan lain-lain, itu karena perusahaan udah raksasa, bertumbuh terus, growth-nya bagus, ekspansi-nya bagus ya. Jadi kita juga bisa dollar cost averaging dengan lebih tenang. Tapi kita lihat di US market sendiri juga nggak ada ARB dan ARA. Jadi jangan kaget ketika laporan keuangan keluar itu saham bisa turun 30%. Bisa turun 20% itu bisa. Kalau di Indonesia kan enak. Cuma 7% turunnya. Iya kan? Lebih nggak berasa. Nah itu lah yang kira-kira untuk jawaban mengenai saham US, saham luar negeri, dan juga saham Indonesia. Semoga membantu. Oke, terima kasih ya Bang Dennis. Ya bisa dibilang potensial growth dari IISG juga masih bertumbuh ya dari sebelah investor yang dibandingkan saham-saham di bursa US yang udah mature, yang udah investornya udah 50% mungkin ya ini ya. Iya, dan juga kalau kita lihat volatilitas harga di market Indonesia itu memang jauh lebih besar. Dan kalau kita lihat trader itu kan memang mencari volatilitas. Iya kan? Nah, untuk memanfaatkan momentumnya. Jadi harusnya ketika kita tahu story-nya, sektor yang menarik, kita bisa cuan lebih banyak. Kalau di US kan akses informasi agak susah. Tapi ETF good lah untuk invest long term. Oke, sama. Saya juga di ETF. Oke, langsung aja ke pertanyaan keempat nih dari Hafiz Teknik Perminyakan. Nah ini bagaimana sih pandangan KD ini terhadap keberadaan bandar nih di Indonesia yang seringkali menyumuskan para retail dengan menggoreng beberapa emiten sehingga retail itu terpancing untuk buy emiten tersebut. Nah, tetapi setelah itu bandar malah membantai retail tersebut dengan melakukan distribusi besar-besaran yang berujung ARB berareali. Nah, di samping itu keberadaan bandar juga membuat suatu emiten di bawah harga wajar walaupun fundamentalnya baik. Nah, kasus seperti ini sering saya temukan. Sehingga membuat retail yang awalnya semangat meramaikan pasar modal akhirnya menjadi trauma dan tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, ini kayaknya masalah kita semua nih. Kadang ada yang kebantai bandar gitu. Ya, oke. Yang pertama ya teman-teman ya market itu gak pernah salah itu lulus yang pertama. Market gak pernah salah. Kalau kita rugi kita yang salah. Itu yang pertama. Saya tahun 2016-17 akhir ya saya margin call di forex itu seluruh uang saya gitu ya. Jadi saya punya uang semua uang ya bener-bener seluruh ya literally seluruh ya itu saya masukin ke forex ya. Saya trading itu saya pertama kali lahir ya trading itu di forex market kejam marketnya. Gak disiplin ya tahan-tahan porsi kegedean kena margin call habis semua. Jadi uangnya saya kumpulin selama dari 2011 sampai 2017 6 tahun itu habis dalam waktu 2 malam doang ya waktu itu kena margin call. Dan disana saya belajar pelajaran paling penting bahwa market itu gak pernah salah. Mau di crypto mau di forex futures ya market itu gak pernah salah itu pertama. Yang kedua bandar itu kan istilahnya sebenarnya bahasa market itu adalah market maker. Diperlukan gak? Sebenarnya diperlukan. Kalau gak ada market makernya gak ada likuiditas sahamnya gak akan jalan. Yang ketiga bandar ngegoreng saham mungkin regulasi di Indonesia gak seketat di US ya insider trading dan lain-lain mungkin sangat ketat di sana gak boleh kalau di sini mungkin gak seketat itu walaupun regulasinya ada. Lalu kalau kita rugi kita trauma salah siapa? Salah kita juga. Kenapa kita mau masuk saham yang bandarnya suka goreng-goreng? Otomatis kan saham terlainer market capnya kecil kurang likuid dimana bandarnya masuk dia bisa naikin harga coba kita balik contohnya BBCA misalnya ada gak market makernya? Ada gitu. Tapi kalian beli nih BBCA pernah gak kalian lihat BBCA berjilid-jilid ARB misalnya 10 hari gitu? Gak ada kan kayak seki-ki gitu kan? Nah jadi kalau kalian emang gak siap masuk ke saham bukannya saya bilang saham terlainer gak boleh untuk trading bukan ya tapi kalau kita secara mental gak siap masuk ke third liner gak siap dihajar ARB berjilid-jilid gak siap gak memiliki kecepatan dan ability untuk trading di saham terlainer yang ada bandarnya atau tanda kutip saham goreng ya jangan trading di sana gak ada yang suruh gini misalnya kita edukasi gak ada oke retail-retail pemula-pemula beli saham gorengan karena volatilnya setinggi kita bisa cuan banyak gak ada kayak gitu teman-teman edukasi itu gak pernah menyarankan ke sana kalau ada itu sesat pasti pasti kita disuruh awal-awal kita masuk kemana saham yang blue chip secara fundamental kuat BBNI BBCA misalnya let's say mana ada kan ARB berjilid-jilid gak ada tapi di saham gorengan di saham terlainer jelas ada gitu market maker ada yang kejam jadi kalau gak siap ya jangan yang biasanya terjadi tuh kayak gini retailnya tuh FOMO bahasa kerennya ada lagi baru masuk ke saham misalnya 1 bulan 2 bulan aduh hari ini gue mau copet-copet dikit lah copet kalian copet bandar 1 kali 2 kali 3 kali eh ke 4 kali kalian yang dirampok bandar habis semua dikasih ARB berjilid ada gak terjadi itu banyak gitu nah makanya sebelum kita trading di saham-saham third liner ya saham gorengan pastinya kita ngerti resikonya cara kerjanya seperti apa ya market structure-nya kayak gimana saya punya temen ya trader ya dia dulu modalnya ya saya gak usah ceritain lah pokoknya modalnya naik sekitar 15-20 kali lipat dalam waktu 1 tahun ya itu luar biasa banget dia scalping di saham gorengan jago saya ngobrol sama dia gak masuk temen-temen ya saya ngobrol sama dia gak masuk akal tapi saya lihat portonya bisa cuan salah gak dia gak salah ya dia bisa dia yang ikuti bandar copet bandar bisa tapi pertanyaan semua orang bisa gak? gak bisa tapi kalau kalian bisa bisa lakuin sekalian ya silahkan gitu ya tapi kalau gak bisa jangan dipaksain jadi kalau misalnya untuk statement yang dimana retailnya FOMO retailnya trauma untuk masuk ke market karena marketnya kejam market maker atau bandarnya kejam dan lain-lain ya jawabannya sesimpel itu sesuai dengan profit risiko jangan masuk ke saham-saham yang memang pertanyaan atau saham gorengan investasi di saham lucu saja seperti itu oke terima kasih jawabannya dari Bang Dennis ya tentunya dispersifikasi dan paham risiko itu menjadi hal yang sangat penting ya sebelum kita memulai selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya ada Alia Akila dari Prodi Teknik Kimia izin bertanya gimana sih cara memperkirakan pertumbuhan dividen dari saham tertentu dan di saham tertentu di masa yang akan mendatang lalu apa cara terbaik untuk menghindari sunk cost dalam berinvestasi saham nah dan yang terakhir bagaimana cara Kak Dennis menentukan value investing oke pertama dulu kita ngomongin soal dividen kita ngomongin forecast dividen itu datangnya dari mana dividen itu datangnya dari misalnya revenue dari net profit dari EBITDA kita lihat kira-kira pertumbuhannya berapa biasanya dividen akan bertumbuh juga habis itu yang kedua mengenai sunk cost dalam berinvestasi saham jadi kalau kita lihat contoh mengenai sektor konsumer kita udah tahu kita balik lagi sebenarnya itu-itu aja muter-muter disana top down analyze sektornya udah gak jalan kita ada uang kita ada capital disaham konsumer disaham konsumer gak jalan disaham endofood yaudah kita mau ngapain lagi disana kita ambil kita jual even take profit atau cut loss kita pindahin ke saham yang memang bisa gerak ya daripada disana-sana jadi inefficiency capital oke dan yang terakhir gimana caranya menentukan untuk value investing oke kita ngomongin value investing itu sebenarnya orang berpikir bahwa selalu harga merci seharga avansat ya pada dasarnya untuk menemukan merci seharga avansat coba aja kalian cari gitu ketemu gak kayaknya gak ada ya merci harga avansat susah ya susah banget gitu ya apalagi zaman sekarang orang udah mengerti lebih paham dan lain-lain itu akan susah sekali gitu jadi sebenarnya value investing itu gak selalu berpatokan kepada bagaimana kita menemukan harga yang bener-bener murah banget gitu secara BBV atau PR ya secara relative valuation tapi banyak lah metode yang kita bisa pakai ya untuk menentukan nilai intrinsic contoh misalnya contoh ya kita melihat sebuah saham Arto gitu ya itu dulu pas saya beli Arto ya di Arto kan udah sempat naik saya pilih gak di bottom sih saya beli di harga sekitar 6 ribu sama 8 ribu itu saya dikatain gitu mana ada orang invest di Arto secara pair sama PVV udah ratusan gitu padahal disana saya sebenarnya saya kalau mau debat saya bisa aja saya bisa bilang kalian gak liat Tesla itu pairnya sampai seribuan tapi harga samanya naik terus loh cuman yaudahlah saya ya senyum-senyum aja gitu kan dikatain nah pada ujungnya akhirnya Arto naik sampai 15 ribu saya take profit dapet bigger disana nah disana saya belajar satu hal bahwa banyak orang yang skeptis yang masih ibarat gak open-minded ya jadi gak mau belajar lagi dia merasa bahwa value investing adalah membeli sebuah perusahaan yang memang yaudah under value secara PBV aja misalnya atau secara pair padahal kalau kita lihat ya dari prospek Arto dengan menggandeng goto menggandeng Arto ya dengan prospek customer atau user depositernya yang baru masuk ekosistem yang ada ya itu membuat Arto itu waktu itu sangat menarik gitu dengan harga 6 ribu sampai 8 ribu nah akhirnya kita coan kita masuk ya dan itulah yang terjadi jadi kalau kita untuk versi saya value investing saya bukan orang yang terlalu identik ya harus cari perusahaan yang misalnya udah contoh misalnya kayak BBRI di harga 2.200 mau gak? saya mau gitu tapi pertanyaan kapan lagi 2.200 selain Maret 2020 kemarin ya kan cuman itu karena lagi ada krisis nanti kalau kita lihat kan 2008-2018 mungkin 2028 kalau ada krisis lagi ya hopefully jangan ada gitu karena kita jahat juga kan kalau kita mengharapkan krisis kan kesian juga masyarakat-masyarakat di ekonomi bawah kita enak gitu kalau punya uang ya jujur kalian banyak orang yang wah krisis enak gitu kayak 2020 enak gak kemarin enak lah saya ada cash ya saya beli saham ya BBRI 2.200 tembang 4.000 jual BBSnya 23.000 30.000 tembak jual BRPT ambil bawah tembak jual untungnya banyak gitu tapi di satu sisi kan sisi moral dan kemanusiaan itu kan banyak orang-orang yang ekonomi rendah itu susah hidupnya ya jadi kita jangan mengharapkan tapi kalau memang terjadi ya kalau emang udah terjadi kita manfaatkan dong momentumnya untuk kita serok saham nah itulah yang terjadi tapi kalau misalnya untuk kondisi seperti ini gak ada lagi teman-teman BBRI harga 2.200 tuh gak ada lagi gitu kalau gak krisis ya jadi untuk value investing ya kita lebih open-minded gitu jadi kita gak cuma melihat dari sisi PR atau PBV doang ya tapi kita juga bisa menghitung nilai intrinsiknya dari metode-metode lain ya dari ekosistem dan lain-lain intangible asset ya ada brand value ada goodwill ya ketika kita udah dapet semuanya ya kita juga bisa value investing even di tech even di tech company itu bisa sebenarnya kayak gitu oke bagus sekali jawabannya ya kalau misalnya berbicara soal BBRI di harga 2.200 kita sudah melewatkan momen itu yang menarik sekali ya untuk seroknya juga baru mulai itu di 2.200 dan saham ke tiga gitu nah setelah PTBA dan MSP oh ngerasain cuannya ya ngerasain cuannya itu di BBRI nah bagi teman-teman yang jawabannya sudah terjawab boleh ya di kolom chat bilang oke terima kasih sudah terjawab gitu supaya kita tahu pemahaman dari audiens-audiens di sini oke pertanyaan selanjutnya nih Kak Deniz perkenalkan saya Kemal Reviansyah dari Prodi Teknik Perminyakan nah ini gimana bagi izin bertanya sorry menurut Kak Deniz apakah kita bisa mendapatkan profit dengan hanya melakukan analisa teknikal saja tanpa melihat fundamental terima kasih jawabannya sebenarnya bisa kita trading mulai teknikal aja tapi better kalau misalnya if you know ya kenapa karena kalau misalnya kita trading tadi kan kita balik back to top down tadi kita jago nih analisa teknikal ibar kita jago tapi kita mau screennya kita harus pakai top down juga kita tahu sektor apa yang menarik contoh sektor komo kemarin batu bara kalian trader sejago apapun kalau kalian tinggalin batu bara pas lagi perang Rusia atau kalian tinggalin trio metal misalnya antam inkotins itu kalian ruginya sakit hati saya katlos banyak di telekomunikasi isat excel itu saya katlos katlosnya untuk apa apakah harusnya plan bukan karena ada opportunity cost ada batu bara ada trio ada inkotins antam ya kita masuk ke sana untuk dapetin profitnya nah jadi makanya kenapa saya bilang bisa aja sebenarnya misalnya di forex contoh deh bisa gak pakai teknikalnya bisa gitu bisa juga bisa tapi balik lagi ya lebih baik ya kalau misalnya kita paham at least basic sedikit atau at least bisa makro ekonomi dan juga sektor gitu oke berarti jawabannya bisa aja ya berarti tapi kan dalam menganalisa kita perlu indikator-indikator lain yang bisa mengangkat harga dari perusahaan itu oke terima kasih pertanyaannya mungkin selanjutnya nih saya selamat siang mas saya asmi dari teknik lingkungan seperti yang sudah dijelaskan panjang nih beberapa kriteria dalam saham jika dilihat dari era sekarang banyak sekali orang yang salah mengartikan investasi saham bisa dibilang untung cepat karena mengikuti tren pertanyaan saya strategi apa agar dalam memilih saham yang bagus dan memiliki prospek kita dapat memanajemen saham dengan baik terima kasih itu oke agak ambigu ya pertanyaannya sebentar ya saya cerna dulu ya investasi saham bisa dibilang oke untuk masalah investasi untuk cepat karena ikutin tren ya sebenarnya begini kalau kita misalnya contoh ya kita gak usah ngomongin di luar saham nih kita lagi jalan-jalan fotonya bagus di cafe posting gak posting masa orang tua lagi berantem di rumah kita posting di sosial media ngomongin dong iya kan sesuatu yang bagus masih kita posting di sosial media ya sesuatu yang lagi sedih lagi jelek ya masa kita posting kan masa kita posting orang tua lagi berantem kan orang lain buat apa gitu kan nah itu yang terjadi sebenarnya di sosial media banyak orang yang posting sesuatu yang cuan gitu kalian bayangin ya saya misalnya 10 kali trading gitu ya 5 kali rugi lah 5 kali untung saya posting 5 kali untungnya orang di sosial media kiranya apa wah Dennis cuan terus karena cuan 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 gak ada ruginya nah itulah yang terjadi karena orang mengkonsumsi apa yang ada di sosial media ya bahwa trader trader tuh cuannya banyak jadi bisa untung cepat padahal pada dasarnya trader emang untungnya berapa sih sebulan ya gak 100% juga kalau bisa 100% kan itu kayak investasi bodong ya mungkin bisa bulan-bulan tertentu bisa tapi gak mungkin bisa setiap bulan segitu jadi kalau misalnya kalian apa yang kalian konsumsi di sosial media jangan langsung disimpulkan ya bahwa investasi saham itu bisa langsung ingin untung cepat investasi saham itu gak akan bisa kalian bikin kalian kaya cepat tapi investasi saham adalah satu-satunya cara eh bukan satu-satunya cara adalah salah satu cara ya untuk membawa kalian kepada kekayaan atau financial freedom oke dan ini strategi untuk dapat memilih saham yang bagus dan prospek yang kita dapat ya balik yang tadi ya kita dijelaskan secara fundamental untuk kita investasi ya kita ngomongin investasi ketika sebuah perusahaan itu bagus dan layak untuk kita investasikan kita investasi disana ya jadi kalau ada judulnya investasi ya kalian masuk ke saham yang udah rugi terus ya rugi terus dalam arti bukan nanti kayak saya diserang kayak goto juga rugi bukan seperti itu konteksnya rugi itu dalam arti misalnya perusahaan ini udah tua misalnya udah masuk slow growers ya dia rugi udah 5 tahun misalnya ekuitasnya juga gak jelas berkurang terus ya gak ada aksi korporasi gak ada aksi penyelamatan bisnisnya udah gak jelas ya omsetnya udah gak ada kalah terus sama kompetitor gak ada kompetitif advantage lagi dari perusahaan tersebut ya untuk apa dibeli untuk investasi ya kan nah tapi dibalik misalnya perusahaannya bagus ada kompetitif advantage nya ya perusahaan yang layak prospek revenue bertumbuh semua bertumbuh forecastnya bagus prospek masa depannya masih ada ekosistemnya bagus kita investasi disana ya di Indonesia salah satu perusahaan yang favorit untuk semua orang adalah BBCA tapi sayangnya banyak pemula yang masuk ke saham justru bukan beli BBCA karena jawabannya apa lama jalannya geraknya cuma sekian persen itulah karena kita gak punya kesabaran padahal kalau investasi BBCA aja setahun mah 10-15 persen dapet dalam jangka panjang ya mungkin tahun ini gak dapet tahun depan bisa dapet lebih total-t total kalau dirata-ratain kan tadi udah liat CAGR bisa 100 persen cuman kan jaman dulu kalau jaman sekarang ya mungkin gak bisa lah 100 persen kan tapi kalau misalnya untuk 10-15 persen itu pasti bisa masalahnya GNSet gak mau sabar kalau mau sabar investasi di BBCA aman ya kan oke semoga terjawab ya oke terima kasih jadi tentunya gak bisa dibilang cepat kaya jadi teman-teman yang masih punya mindset seperti itu ya mungkin bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita bisa kita bisa mendapatkan tujuan-tujuan dari finansial kita gitu ya gitu ya Bang Deniz ya oke ini pertanyaan terakhir nih Bang Deniz pertanyaan terakhir nih dari Akram Teknik Elektro izin bertanya bagaimana secara baik membagi pendapatan atau gaji untuk diinvestasikan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup nah ini pembaginya gimana nih mungkin pertanyaannya nih oke Bang Deniz oke Akram jadi kalau misalnya kita mendapatkan income gitu ya untuk metode budgeting itu ada banyak banget caranya ya ada 30-20-50 ada 40-30-20-10 ya dan kita ngomongin uang atau ya money ya itu adalah sesuatu yang bisa diibarkan sebagai sebuah seni gak ada cara yang paling bagus tapi adalah cara yang paling cocok untuk kita ya kalau saya gini konsepnya kalau misalnya masih di bawah sekali gitu ya even di bawah UMR misalnya income nya yang saya lakukan adalah simple gini budgeting nya saya coba ambil 5% dari income saya coba ambil 5% dari income saya coba hidup dengan sisanya bisa gak? bisa bulan depan saya coba ambil 10% bisa gak untuk kebutuhan hidup oh ternyata bisa saya coba lagi ambil 15% masih bisa 20% masih bisa eh ternyata pas 25% udah gak bisa gak cukup artinya batas maskimalanya 20% yaudah sisin 20% terus sambil ngapain bukan stop sambil tingkatin income nya nah atau yang kedua gajinya udah lumayan nih udah di atas UMR udah bisa pake budgeting rules misalnya 50-30-20 50% nya pake untuk kebutuhan let's say 5 juta 2,5 juta nya untuk kebutuhan 30% nya ya berarti let's say 1,5 juta untuk keinginan beli yang aneh-aneh ya habis itu sisanya berapa 20% 1 juta untuk investasi atau dibalik misalnya 20% untuk keinginannya 30% untuk investasi itu juga bisa nanti naik lagi misalnya income nya udah 10 juta 20 juta bikin yang lebih kompleks lagi kalau menurut saya ini yang saya pake jadi ada budget untuk kebutuhan ada budget untuk keinginan ada budget untuk belajar ya edukasi ya jadi saya untuk bayar seminar saya beli buku ya dan lain-lain ada budget untuk networking kita makhluk sosial ibaratnya kita gak bisa hidup sendiri mau sukses kita perlu teman kita perlu channel orang-orang lain dan lain-lain jadi kita budget untuk networking kita ketemu orang ya kita mau dapet sesuatu ya kita at least traktir dia kopi makan itu ada ya habis itu ada apa budget untuk investasi ya jadi makin banyak ya dan juga untuk budget untuk sedekah dan lain-lain ya untuk keagamaan dan lain-lain jadi kita bagi semuanya nah itu lebih kompleks lagi nah balik lagi masing-masing orang punya caranya masing-masing yang pasti yang paling penting itu satu hal sebenarnya kita perlu dicatat karena banyak sekali anak muda menyepelekan gitu ya jadi gini secara simple ini ya pengeluaran saya itu 2 bulan ya misalnya setiap bulan ya misalnya saya lihat ya oh bulan ini 15 juta bulan ini 20 juta ya sekitar segitu 15-20 keadaan 25 kalau ditanya gini mau dapetin tambahan 15 juta setiap bulan bisa gak saya bisa lakuin loh bulan depan langsung kenapa saya tahu orang kalau buat makan bayar listrik ya wifi dan lainnya itu 5 juta 6 juta cukup gitu sisanya itu yang saya tahu bocornya dimana ibarat saya beli kopi makan di luar itu saya bisa cut semua bener-bener cut kenapa saya ada catatannya ada datanya 3 tahun lebih saya catat dari tahun 2019 yang bener-bener sebenarnya dari tahun 2017 udah cuma banyak bolong-bolong yang bener-bener gak bolong-bolong dari 2019 lah ya itu ada semua ya dari naiknya kemana saya tahu semua uangnya kemana gitu ya kalau saya mau bener-bener berhemat saya mau cut itu bisa langsung ya saya tahu kebutuhan yang berbeda kebutuhan berapa karena ada datanya nah jadi yang sebenarnya yang terpenting dalam budgeting itu adalah kita ada catatan ada kita datanya jadi ketika income kita naik kita tahu yang mana yang boleh dinaikin bagian mana yang mana yang harus diturunin kurang lebih seperti itu oke berarti penting nih untuk mengatur manajemen ya bang jadi kalau misalnya income kita naik ya berarti yang dinaikkan bukan gaya hidup berarti ya berarti investasi kita gaya hidupnya boleh naik lah misalnya contoh misalnya kita untuk keinginan yang tadinya misalnya 1 juta rupiah ya habis itu misalnya gajinya naik gitu 20% ya nah porsi untuk keinginannya jangan naik 20% juga sama aja bohong kalau gitu naiknya mungkin 5% atau 7% gitu boleh tapi diatur berarti diatur jangan sampai kebablasan gitu ya betul berarti yang penting konsistensi mungkin ya ya bang ya konsistensi itu yang menurut saya juga sulit nih untuk diterapin konsistensi investasi konsistensi belajar juga agak sulit nih apalagi bagi generasi muda nih gen Z punya rebahan ya iya kayak tiktok nih saya tahu bang dari saya dari tiktok nih saya follower selama soalnya oke banyak mungkin itu aja dari pertanyaannya mungkin sudah cukup saya kembalikan kepada Bu Mega oke terima kasih Pak Aja dan tentunya Kak Deniz ya atas jawaban-jawabannya ya mungkin mahasiswa sekarang sudah harusnya setelah webinar ini harus menjadi generasi yang sudah meleksaham meleksesasi gitu ya nah tadi yang saya tertarik adalah satu pernyataan Bang Deniz kita harus bermanfaat buat orang lain terutama orang terdekat yang mungkin salah satunya dengan Bang Deniz ini mengisi di Cipta Carsoning Robert Ramina pasti memberikan manfaat buat kita semua dan jangan lupa buat mahasiswa sini kalau mau tahu info lebih jelas terkait saham terkait Kak Deniz ini bisa follow di Instagramnya bener kan Kak Deniz? iya deniz underscore sll dan juga mungkin bisa lebih tahu lagi bisa bergabung di sekolah saham Indonesia yang dikelola oleh Pak Deniz ini oke sebelum kita mengakhiri bisa foto dulu Kak Deniz semuanya ya on time kita foto dulu oke silahkan teman-teman dinyalakan kameranya oke terkaitkan silahkan di on time mommy kita mulai saja ya 1 2 sorry 1 2 3 sekali lagi oke sekali lagi 1 2 3 oke sepertinya sudah cukup sekian terima kasih sekali lagi Kak Deniz semoga tetap sehat tetap bisa bermanfaat buat semuanya ya terutama generasi muda kita buat Indonesia juga saya akhiri rekan-rekan juga atas kehadiran terima kasih dan juga pacar tentunya sebagai moderator kedua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh